9 Star Hegemon Body Arts Season 91 Bab 901 Takdir Darah Naga Begitu dia kembali ke lokasi Mengki, Longchen menemukan tempat terpencil untuk mengeluarkan skala naga. Jantungnya berdebar kencang, dia akhirnya berada pada level yang bisa memurnikan darah esensi naga sejati ini. Dia sekarang berada di ranah ekspansi laut, dan keempat bintangnya telah mencapai lingkaran kesempurnaan yang besar. Karena tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, inilah waktunya. Longchen menelan ludah saat dia mengeluarkan skala naga. Ini adalah harta yang ditinggalkan ahli naga untuknya, apa yang harus diandalkan untuk dilatih dalam seni tempering tubuh darah naga. Terakhir kali dia mencoba memperbaiki ini, dia masih berada di Sekte Suantian Dao. Saat itu dia telah gagal total dan hampir mati. Tapi kali ini, Longchen yakin bisa menyempurnakannya dengan kekuatan barunya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Saat Longchen hendak mengeluarkan darah dalam timbangan, suara istanwa stelen bel terdengar. Senior, apa maksudmu? Longchen terkejut. Yang saya maksud adalah, setelah Anda menarik darah esensi naga sejati ke dalam tubuh Anda dan mencoba memurnikannya, Anda pasti akan mati. Jadi, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Setelah kamu mati, aku akan memberitahu teman-temanmu. Itu bisa dihitung sebagai penyelesaian karma di antara kita, kata Longchen Tanah Timur dengan acuh-ta'acuh. Longchen melompat. Apa yang kamu bicarakan? Pakar misterius itu mengatakan bahwa selama tubuh fisik saya mampu menahan seribu kati kekuatan, saya akan dapat memurnikan darah ini. Petik 2 Masalah ini terlalu penting, dan ahli naga telah memberitahu Longchen untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Jadi dia hanya mengatakan itu adalah ahli misterius. Pakar misterius, siapapun itu, mereka melebih-lebihkan Anda, atau mungkin mereka meremehkan perubahan di dunia. Dugaan saya adalah bahwa ahli misterius Anda mengatakan itu sesuai dengan standar peringkat 9 Celestial. Namun, bahkan peringkat 9 Celestial diberkati dengan energi Dao Surgawi kemungkinan besar akan mati setelah memperbaiki setetes darah ini. Darah esensi yang Anda pegang bukanlah darah esensi naga sejati biasa. Itu berasal dari garis keturunan kaisar di antara ras naga. Meski hanya dari naga hijau, namun tidak bisa langsung diserap karena kemurniannya yang tiada taraf. Selanjutnya, jika Anda kemudian mencoba untuk memperbaikinya tanpa bantuan Dao Surgawi, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri untuk semuanya. Selain itu, Anda tidak tahu teknik apapun. Jika Anda langsung melahapnya seperti ini, begitu Anda mencoba mengeluarkan energinya, tubuh Anda akan segera meledak. Petik 2 Tidak mungkin, Longchen mulai berkeringat. Dengan pengalaman Eastern Wastelen Bell, itu pasti tidak akan main-main. Karena ini yang dikatakannya, sepertinya jika dia benar-benar mencoba memurnikan darah, dia akan mati. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ah, baiklah. Saya mendapat cukup banyak dari Anda, jadi membantu Anda dengan sesuatu yang kecil seharusnya tidak menimbulkan karma. Saya akan mengajari Anda teknik penyegelan. Tubuh fisikmu kuat, jadi menarik darah naga ke tubuhmu bukanlah masalah. Tetapi jika Anda mencoba untuk memperbaikinya, darah naga secara naluriah akan meronta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tahan. Jadi Anda harus menyegel darah naga di tubuh Anda, dan kemudian perlahan-lahan memperbaiki energinya dari waktu ke waktu. Itu cara terbaik, petik dua. Longchen mengikuti instruksi Eastern Wastelen Bell, membentuk formasi aneh di tubuhnya dengan yuan spiritualnya. Formasi bertumpu di atas dan tiannya. Itu seperti jaring laba-laba, dan setelah itu selesai, Longchen menekankan jarinya ke sisik naga. Setetes darah melonjak ke lengan Longchen. Dia segera merasakan ledakan rasa sakit, serta serangan kuat dari darah. Dia buru-buru fokus. Serangan ini adalah yang hampir membunuhnya terakhir kali. Tapi sekarang dia siap untuk itu, itu tidak mengancam hidupnya lagi. Saat setetes darah melewati lengannya, Longchen merasakan darahnya sendiri memanas. Sebagian darahnya mulai membara, dan rasa sakit yang hebat membuatnya mengatupkan giginya. Tetesan darah naga ini seperti lahar yang masuk ke tubuhnya. Dia merasa seperti semua darahnya akan menguap. Dia akhirnya mengerti mengapa Lonceng Tanah Timur mengatakan dia akan mati. Yang dia lakukan hanyalah menariknya ke tubuhnya, tetapi itu telah menyebabkan reaksi seperti itu. Jika dia mencoba untuk memperbaikinya, dia benar-benar akan tamat. Namun, Longchen sangat penasaran. Pakar naga itu tidak akan menyakitinya. Mengapa itu tidak memberitahunya semua ini? Jika bukan karena Lonceng Tanah Timur, bukankah dia akan mati begitu saja? Tetesan darah akhirnya memasuki segel di atas dantiannya. Setelah disegel, itu tidak bereaksi. Itu diam-diam tergeletak di sana. Tetapi ketika Longchen mencoba untuk memperbaikinya, itu tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang kuat meletus darinya. Longchen merasa tubuhnya hampir hancur. Dia batuk seteguk darah, dipenuhi dengan syok. Dia buru-buru menggunakan formasi untuk sekali lagi menekannya. Tapi sekarang setelah dia mencoba memurnikannya, darah naga terus merontah-rontah seolah-olah hidup. Setelah merasakan ancaman kematian, ia mencoba berjuang bebas dari batasan-batasannya. Sekarang Longchen benar-benar bersyukur terhadap lonceng tanah timur-timur. Dia mengaktifkan formasi, menuangkan energi dari empat lautan kinya dan secara paksa menekan serangan balik darah naga itu. Sebenarnya, segera setelah darah naga melepaskan kekuatannya, manik kekacauan utama mulai perlahan beredar. Tetapi ketika formasi menekan darah naga, itu sekali lagi kembali ke keadaan tenangnya. Hanya saja tidak ada yang diperhatikan oleh Longchen, karena dia telah fokus pada darah naga. Jangan terburu-buru untuk memperbaikinya, pastikan itu benar-benar disegel terlebih dahulu, kata Lonceng Tanah Timur-Timur. Melalui enam jam kerja, bahkan dengan empat lautan kinya, Longchen berkeringat. Dia kelelahan, tetapi dia akhirnya menyegel darah naga sepenuhnya. Darah naga disegel, tetapi Longchen tidak memiliki energi untuk mencoba memurnikannya lagi. Dia harus sembuh dulu, baru setelah sembuh dia mencobanya lagi. Kali ini berjalan lancar. Tidak diketahui apakah darah naga telah menerima takdirnya dan menyerah untuk melawan, atau apakah formasi tersebut telah menghapus kemampuannya untuk melawan. Jejak darah hijau keluar darinya sekarang, menyebar ke seluruh tubuhnya. Longchen buru-buru mulai mengedarkan seni tempering tubuh darah naga. Seni tempering tubuh darah naga adalah teknik budidaya yang sangat khusus. Saat dia mengedarkannya, energi darah bergabung dengan darahnya sendiri. Namun, mereka seperti air dan minyak. Meskipun mereka bersama, mereka menolak untuk bergabung sepenuhnya. Longchen mengabaikan itu dan terus mengedarkan teknik, serta menyerap lebih banyak energi. Dia terkejut menemukan bahwa dia masih meremehkan setetes darah naga ini. Jumlah energi di dalamnya hanya bisa digambarkan sebagai nilai lautan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia sempurnakan dalam waktu singkat. Dia menghabiskan enam jam, tetapi dia tidak melihat penurunan energinya yang signifikan. Di sisi lain, dia mulai tidak bisa melanjutkan. Energi dari darah naga membuatnya merasa pembuluh darahnya akan meledak. Pada saat ini, Longchen akhirnya menyadari bahwa seni tempering tubuh darah naga mencoba untuk menggantikan darahnya. Darah naga terlalu mendominasi, dan itu terus-menerus membakar darah aslinya. Longchen tidak berani memperbaikinya terlalu cepat karena takut darahnya akan mengering. Dia harus melakukannya dengan lambat. Energi darah naga mengalir ke setiap inci tubuhnya bersama dengan darahnya sendiri. Saat untayan energi yang praktis tak terlihat menyebar, mereka bergabung ke dalam setiap sel. Longchen merasa seperti tubuhnya berada di tungku, dan rasa sakit yang hebat hanya bisa disebut penyiksaan. Inti dari seni tempering tubuh darah naga adalah menggunakan darah esensi naga untuk menggantikan darah esensi manusia. Namun, proses itu membutuhkan tubuh untuk terlebih dahulu terbiasa dengan energi darah naga. Darahnya sendiri masih jauh lebih lemah dari darah naga. Jadi meski merasa tubuh fisiknya telah mencapai puncak, dia segera merasakan dampak energi darah naga. Tubuh fisiknya masih terlalu lemah. Tapi seni tempering tubuh darah naga perlahan-lahan meningkatkan tubuhnya sedikit demi sedikit, membiarkan tubuhnya terbiasa dengannya. Ini adalah proses bertahap. Saat ini, dia baru saja menyerap sedikit energi darah naga untuk menyehatkan tubuhnya, tapi itu sudah membebani. Jika dia mencoba memperbaiki semuanya sekaligus, maka itu akan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Easton Wastelen Bell. Dia akan mati. Proses bergizi pertama ini memakan waktu tiga hari, dan baru kemudian tubuh Long Chen terbiasa dengannya. Dia sangat terkejut menemukan bahwa tubuhnya jelas-jelas telah tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Dia penuh antisipasi untuk sisa seni tempering tubuh darah naga. Setelah tiga hari ini, Long Chen memberitahu Mengki, yang telah menjaganya saat dia berada di pengasingan, bahwa tidak ada lagi kebutuhan untuk itu. Sekarang, tidak ada bahaya lagi. Bahkan jika seseorang datang untuk mengganggunya, dia hanya perlu menghentikan sementara perbaikan. Dia tidak akan berada dalam bahaya. Mengki memanggil kembali Blood Phoenix. Dengan itu dan naga bumi melindungi mereka, mereka tidak perlu khawatir. Dia juga mengasingkan diri dengan Long Chen. Mengki fokus memperluas laut kinya, sementara Long Chen fokus pada pemurnian energi dalam darah naga. Pada saat ini, praktis semua murid di jalan abadi berada dalam pengasingan. Mereka memperluas lautan kin mereka hingga batasnya sebelum wilayah mereka stabil. Momen ini terlalu penting, dan tidak ada yang berani sedikitpun lalai. Jalan abadi saat ini seperti genangan air yang dalam. Itu sangat tenang. Penduduk asli juga diam. Mereka mengirim semua wanita dan anak-anak mereka ke tempat yang lebih aman. Setiap kali letusan spiritual kin berakhir, para penyerang akan melancarkan serangan terhadap mereka untuk merebut sumber daya mereka. Tetapi kali ini, penduduk asli terkejut menemukan bahwa setelah kesengsaraan Long Chen, perubahan telah terjadi di langit dan bumi. Kutukan yang mereka alami perlahan melemah. Meskipun kutukan itu melemah sangat lambat, itu pasti melemah. Selanjutnya, kekuatan formasi di tanah leluhur mereka semakin kuat, memungkinkan mereka meningkatkan radius mereka. Di masa depan, mereka akan memiliki jangkauan yang lebih luas untuk dimasuki. Meskipun para senior menolak untuk mengatakan apapun tentang masalah ini, beberapa murid yang lebih mudah menebak bahwa itu ada hubungannya dengan bagaimana Long Chen telah merobek kubah langit. Namanya sekarang menjadi sesuatu yang praktis semua orang tahu. Waktu berlalu hari demi hari. Tiga bulan penuh berlalu sebelum jalan abadi yang tertidur mulai terbangun. Aura yang kuat mulai naik satu per satu. Bab 902 banding 902. Ledakan. Sebuah gunung besar runtuh dan gelombang ki melonjak ke langit. Seorang pria berambut panjang berdiri di langit, rune empat warna di sekelilingnya. Long Chen, waktu kematianmu telah tiba. Darah jiwa saya telah terbangun, memungkinkan saya untuk memahami kanon surga jauh. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Petik 2. Teriakan mengguncang langit. Orang ini adalah ahli nomor satu gang surga jauh, Ji Changkong. Darah rohnya telah terbangun, dan dia telah menjadi peringkat empat celestial. Tuan Changkong, selusin ahli yang saleh dengan hormat membungkuk ke arahnya. Aku baru saja mencapai tahap ekspansi laut surga pertama. Saya akan membutuhkan beberapa hari untuk sepenuhnya menstabilkan basis kultivasi saya dan membiasakan diri dengan kekuatan baru saya. Anda harus menyebar, mengumpulkan semua pakar yang benar. Sebarkan berita bahwa saya telah keluar dari pengasingan sekeras mungkin. Kali ini, saya ingin mengajari Sue Yu, Yu Changhao, Huang Junmo, dan yang lainnya tentang siapa orang nomor satu di jalan yang benar. Perintah Ji Changkong. Iya. Namun, kami telah mendengar bahwa murid teratas Winchen Pavilion, Feng Gein, serta Zheng Mingkong dari Seven Stargate, telah naik menjadi peringkat empat celestial. Mereka berdua mungkin tidak akan terlalu patuh, kata seorang murid. Huff, dua sekte kecil tanpa nama. Apakah mereka berpikir bahwa hanya dengan menyembunyikan dua murid berbakat dari yang lain, mereka bisa bangkit. Tertawa, sekte apa yang tidak terbentuk melalui upaya yang terakumulasi selama bertahun-tahun dan generasi. Jika mereka tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, mati saja di sini, ejek Ji Changkong. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa dua sosok seperti itu muncul entah dari mana, dia tidak menempatkannya di matanya. Sekte kecil seperti mereka tidak memiliki fondasi yang cukup kuat. Bahkan jika mereka melahirkan murid-murid berbakat, kekuatan mereka akan terbatas. Itu ada hubungannya dengan yayasan sekte. Ada juga Longchen, memeriksa satu orang. Huff. Aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Tapi sebelum saya melakukannya, saya akan membuatnya kehilangan semua reputasinya. Aku akan menjadikannya penjahat absolut yang menjadi target semua orang. Kemudian bahkan jika saya membunuhnya, sekte Suantian Dao tidak akan bisa membuat kentut. Kebencian melintas di mata Ji Changkong. Senyuman sedingin es di wajahnya membuat mereka menggigil. Salam, Tuan Sueyu. Ratusan ahli korupsi membungkuk ke arah pria kurus. Ini adalah Raja Rusak Sueyu. Tidak ada fluktuasi yang keluar dari tubuh Sueyu, tapi perasaan yang tak terlukiskan terpancar darinya, yang membuat orang merasa lebih ketakutan. Mata iblisnya terbuka. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya, tampak seperti langit berbintang. Itu seperti berisi alam semesta, alam semesta yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Apa yang terjadi di luar? Tanya Sueyu, berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Kami sudah menyelidiki. Tujuh celestial peringkat empat telah muncul di jalan rusak, lapor seorang murid. Tujuh. Itu tidak terlalu buruk. Sepertinya ada beberapa orang licik yang menyembunyikan diri dalam-dalam. Apa rencananya? Apakah mereka ingin mengikuti saya? Sueyu Anda merasa ini agak tidak terduga. Dia telah fokus pada kultivasi selama ini, jadi dia belum mengetahui apa yang terjadi di luar. Dia telah memberikan tugas mengumpulkan informasi kepada orang lain. Bawahanmu terlalu lambat, tiga dari tujuh ingin mengikutimu, tapi yang lain, mereka direnggut oleh Kau Tu, kata salah satu murid dengan hati-hati. Kau Tu, orang yang memprovokasi Leng Yuyan dan kemudian disiksa selama sebulan. Dia masih memiliki wajah untuk terus hidup. Sueyu mengerutkan kening. Iya. Permaisuri iblis pernah melihatnya sebagai target untuk dibunuh, tetapi dia terlalu lemah, dan setiap kali, dia dikalahkan dan kemudian disiksa. Saat berbicara tentang Leng Yuyan, mereka semua merasakan angin dingin di punggung mereka. Bodoh itu, jelas Tuan Sueyu yang menyelamatkannya, tetapi sekarang dia berani menantang Anda. Dia benar-benar mendekati kematian, amarah seorang ahli korupsi. Mengatakan bahwa Sueyu telah menyelamatkannya agak berlebihan. Yang benar adalah bahwa Leng Yuyan merasa Kau Tu terlalu lemah dan kehilangan minat padanya. Jadi dia telah mengubah targetnya menjadi Sueyu. Sebenarnya, pada saat itu, ketenaran Leng Yuyan tidak terlalu terkenal di jalur rusak. Itu karena dia kemudian mengarahkan pandangannya pada Sueyu sehingga ketenarannya meningkat. Mereka telah bertempur dalam tiga pertempuran besar tanpa pemenang yang jelas. Tentu saja, ketiga pertempuran itu telah berakhir dengan Sueyu melarikan diri dengan menyedihkan. Terakhir kali, dia hampir dibunuh olehnya. Dia tidak pernah menyebutkan hasil dari pertempuran itu dan Leng Yuyan juga meremehkan untuk menyebutkan topiknya, jadi dunia luar mengira bahwa mereka cocok. Di mata ahli rusak, hanya Sueyu yang bisa melawan Leng Yuyan. Mereka tidak tahu bahwa jika Sueyu melihat Leng Yuyan, dia akan segera berbalik dan melarikan diri. Si idiot itu memang punya kemampuan. Namun, dia mengembangkan jalan iblis mayat dan telah mengembangkan tubuhnya sendiri menjadi mayat yang layu. Itu terlalu menjijikan. Sekarang dia telah maju menjadi peringkat empat celestial, tebakan saya adalah energi mayat darah garis keturunannya telah terbangun, membuat tubuh fisiknya semakin kuat. Itu sebabnya dia berani menantang saya. Abaikan dia. Ketika saatnya tiba, saya akan menempatkan mereka semua pada tempatnya. Jika mereka tidak menghargai kebaikan saya, saya akan langsung membunuh mereka. Mata iblisku benar-benar terbangun, jadi mulai hari ini, jalan yang rusak adalah milikku untuk dituntun. Mereka yang menentang saya akan mati. Huff, aku akan dengan mudah menangani Leng Yuyan juga, membiarkan dia tahu bahwa aku adalah raja sejati dari jalan rusak, kata Sue Yu dengan percaya diri. Itu benar, Tuan Sue Yu, di tempat tertentu, kami melihat formasi pengangkutan tulang rusak sembilan yin. Seharusnya itu ditinggalkan oleh permaisuri iblis, kata seorang murid. Dia pergi. Sue Yu terkejut. Dia tidak bisa mengerti mengapa Leng Yuyan pergi saat ini. Tapi kemudian dia mengangguk. Tidak apa-apa. Aku akan mengakhirinya setelah aku keluar. Petik dua. Meskipun dia bertindak tidak puas, dia sebenarnya lega. Kepergian Leng Yuyan meringankan banyak tekanan padanya. Bagaimana dengan Raskuno? Tanya Sue Yu. Raskuno agak tidak teratur sekarang. Beberapa orang jahat telah muncul. Mereka sebelumnya agak kesal dengan Yu Changhao. Sembilan dari mereka baru saja naik ke peringkat keempat, dan mereka telah mulai mengumpulkan pasukan, membentuk kekuatan mereka sendiri untuk menyatakan dominasi. Petik dua. Itu normal. Orang setengah manusia setengah binatang itu memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat. Begitu mereka mencapai peringkat keempat, kekuatan garis keturunan mereka benar-benar terbangun, memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Adapun Yu Changhao, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia tak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat dan jarak jauh. Itu sebabnya dia sering menunduk dan mencemoha orang yang mencari suaka bersamanya. Sekarang orang lain telah menjadi celestial peringkat empat, dia terisolasi. Namun, ras kuno bersatu. Bahkan jika mereka tidak akur, mereka tidak akan memulai perang habis-habisan satu sama lain. Paling banyak, mereka hanya akan bekerja secara mandiri. Itu mungkin bagus untuk kita. Bagaimana dengan jalan yang benar? Tanya Sue Yu. Di sisi jalan yang benar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah bertanya-tanya, kami menemukan bahwa selain Ji Changkong, mereka hanya memiliki dua peringkat empat celestial dari sekte yang lebih kecil. Mereka adalah sekte yang terisolasi dan miskin. Kekuatan tempur mereka mungkin hanya sedikit lebih besar dari celestial peringkat tiga bawaan, ejek seorang ahli korupsi. Kekuatan seseorang tidak dapat ditentukan hanya oleh basis kultivasi dan bakat. Teknik kultivasi mereka, seni magis mereka, senjata mereka, dan semua sumber daya yang digunakan untuk mereka juga sangat penting. Hanya bakat bagus saja tidak berguna. Dapat dikatakan bahwa orang jenius sebagian besar dibangun oleh sumber daya. Terus terang saja, mereka membutuhkan uang. Jadi apakah itu Ji Changkong atau Sue Yu? Mereka tidak peduli dengan kedua ahli adil itu. Orang-orang seperti itu bukanlah ancaman. Bagaimana dengan Long Chen? Apakah ada berita? Mata Sue Yu menyipit. Ketika dia menyebutkan nama ini, niat membunuh melonjak di matanya. Dia sangat membenci Long Chen. Long Chen adalah satu-satunya di dunia ini yang pernah memenggal kepalanya. Itu adalah penghinaan yang tak terlukiskan. Sepanjang waktu ini, kami bahkan tidak dapat menemukan bayangan Long Chen. Dia masih harus mengasingkan diri. Namun, kami mendengar bahwa Ji Changkong sedang mencari Long Chen di mana-mana. Selanjutnya, dia menawarkan hadiah untuk siapapun di grup Long Chen. Petik 2 Hadiah Sue Yu terkejut. Iya. Ji Changkong tampaknya ingin mengatur jalan benar di Tanah Timur, menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi semua ahli yang adil. Petik 2 Sue Yu mengangguk. Saya pernah mendengar tentang Ji Changkong. Keluarga Ji Gang Surga jauh tidak hanya memiliki warisan kanon rahasia, tetapi tampaknya seorang ahli tertinggi pernah muncul di antara leluhur mereka. Mungkin dia punya kemampuan. Petik 2 Ji Changkong sedang mengumpulkan semua ahli yang adil. Dia mengirimkan surat perintah penangkapan untuk Long Chen dengan hadiah di atasnya. Siapapun yang menemukan salah satu orang dalam kelompok Long Chen akan mendapatkan hadiah yang berlimpah. Yang paling lucu adalah, ada dua ahli dari sekte yang sama dengan Long Chen, Zhao Huji dan Yue Qian Shan, yang telah menjadi bawahan Ji Changkong. Mereka mengatakan bahwa Long Chen telah berkolusi dengan penduduk asli untuk membunuh sesama ahli adilnya. Kelompoknya telah menjadi target semua jalan yang benar, ejek pakar korupsi dengan jijik. Jalan yang benar-benar-benar menarik. Yang lainnya juga mencibir dengan jijik. Jalan yang benar adalah yang paling terampil dalam jenis permainan ini. Keyakinan Ji Changkong pasti telah meningkat ke titik di mana dia ingin menggunakan status ahli nomor satu jalur benar Tanah Timur untuk menantang jalur rusak. Namun, untuk menjadi ahli nomor satu jalur lurus Tanah Timur, dia harus terlebih dahulu menghilangkan Long Chen. Long Chen benar-benar memiliki hubungan dengan kaum aborigin. Kejahatan menjalin hubungan rahasia dengan penduduk asli sangatlah berat, dan ada buktinya. Namun, bagi orang-orang yang menuduh Long Chen bekerja dengan kaum aborigin menjadi orang-orang dari sektennya sendiri terlalu menggelikan. Meskipun Sue Yu membenci Long Chen, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Long Chen memiliki harga diri dan kemampuannya sendiri. Apakah dia benar-benar perlu berkolusi dengan penduduk asli untuk membunuh beberapa orang dari jalan yang benar? Seberapa kecil otak seseorang harus bisa mempercayai hal seperti itu? Mereka jelas menjebaknya, tapi ada begitu banyak orang yang percaya tanpa pertanyaan. Orang-orang itu jelas tahu yang sebenarnya tetapi hanya bertindak. Mereka merasa Ji Changkong lebih kuat dari Long Chen. Long Chen belum muncul, dan orang-orang dari sekte sendiri telah mengkhianatinya. Mereka hanya bertindak sesuai dengan situasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak perlu melakukan apapun. Perhatikan dengan tenang apa yang terjadi. Dengan hadirnya Ji Changkong, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia akan memaksa Long Chen keluar. Dalam hal perencanaan, kita kurang dibandingkan dengan jalan yang benar. Kita harus menunggu sampai kedua belah pihak kelelahan untuk membunuh mereka semua. Kali ini, kita akan memenangkan kemenangan yang sempurna, tidak membiarkan satupun dari ahli yang benar itu pergi hidup-hidup, kata Sue Yu. Sejak jalan yang benar telah mendapatkan Long Chen, jalan yang rusak telah mengalami kemunduran demi kemunduran, menjengkelkan para petinggi. Long Chen telah menjadi nomor satu dalam daftar yang harus mereka bunuh sejak lama, tetapi dia masih hidup dan sehat. Itu adalah penghinaan bagi seluruh jalur rusak. Selama waktu ini, siapapun yang bisa membunuh Long Chen akan menjadi pahlawan jalur rusak. Mereka akan mendapatkan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melapor kepada Tuan Sue Yu, seorang murid dari jalan yang benar ingin bertemu dengan Anda. Tiba-tiba, seorang murid yang rusak masuk dengan ekspresi aneh. Bab 903. Orang yang datang mengenakan jubah hitam. Dia memakai helm untuk menutupi wajahnya, dan satu-satunya yang terlihat adalah matanya. Dia jelas tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Ji Changkong mengirimu, tanya Sue Yu. Ini suratnya. Orang itu baru saja membuka mulutnya ketika seorang ahli koruksi meninju dadanya. Suara tulang patah terdengar, dan orang itu mendengus kesakitan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Tapi, jika Anda tidak menjawab intinya, Anda akan segera menjadi mayat. Tuan Sue Yu sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk disiasiakan pada Anda, para idiot yang benar, geram ahli korupsi. Sue Anda bahkan tidak melihat surat itu. Dia dengan dingin bertanya, Ji Changkong mengirimu. Orang itu mengangguk. Tapi dia baru saja mengangguk saat kakinya ditendang. Dia jatuh ke tanah. Apakah kamu bisu? Seorang ahli korupsi sekarang memiliki pedang di tangannya. Selama Sue Yu mengangguk, dia akan membunuh orang ini. Iya, ahli benar buru-buru membuka mulutnya. Seorang ahli korupsi menerima surat itu dan menyerahkannya kepada Sue Yu. Sue Yu membukanya dan senyum sedingin es muncul di wajahnya. Kembali dan laporkan ke Ji Changkong bahwa aku bisa bekerja sama dengannya. Tapi dia harus memberi saya sepertiga dari kepala jalan yang benar. Jika dia tidak setuju, maka kita bisa melihat seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2 Orang itu sangat senang, dan dengan tergesa-gesa pergi. Setelah melarikan diri dengan hidupnya, dia tidak memiliki keinginan yang berlebihan lagi. Lor Korup King, apa yang Ji Changkong katakan? Tanya peringkat 3 Celestial. Dia adalah salah satu pembantu tepercaya Sue Yu, jadi dia berani menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Ji Changkong ingin bekerja sama dengan kami. Sudah jelas bahwa jalan yang benar-benar-benar licik. Awalnya, saya tidak berencana bekerja sama dengan mereka. Tapi rencana mereka ini telah menggerakkan saya. Saya tidak bisa menolak. Sue Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan mereka? Tanya salah satu dari mereka dengan heran. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak diizinkan. Kerja sama itu hanya sementara. Saya perlu bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Adapun permintaan saya untuk sepertiga dari kepala mereka, itu hanya untuk membuat mereka mengabaikan tujuan saya yang sebenarnya. Tidak satupun dari mereka yang bisa meninggalkan jalan abadi hidup-hidup. Apakah Anda semua mengaktifkan Giyok Fotografis? Petik 2. Ya, kami merekam semuanya. Mereka pasti bisa membuktikan bahwa Ji Changkong berinisiatif menemukanmu. Petik 2. Bagus. Tidak lama lagi mereka akan menjawab. Bahkan, Ji Changkong sendiri mungkin akan datang untuk membahas detailnya. Ingatlah untuk merekam semuanya secara diam-diam. Bagi kami, kerja sama ini hanyalah rencana kenyamanan. Bahkan jika para petinggi mempelajarinya, itu hanya akan menjadi hukuman yang ringan. Tetapi berbeda untuk jalan yang benar. Dengan bekerja bersama kami untuk menangani Longchen dan yang lainnya, mereka telah mengkhianati jalan yang benar. Itu tindakan kriminal yang berat bagi mereka. Dengan perjuangan terus-menerus antara sekte adil, biop fotografi ini dapat digunakan untuk mengancam Ji Changkong dan membuatnya tunduk pada keinginan kita. Jika kita bisa membunuh mereka semua saat kerja sama kita berakhir, maka itu bisa menjadi hadiah yang kita kirimkan untuk mempermalukan jalan yang benar. Tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan Ji Changkong berhasil melarikan diri, maka kita dapat melepaskannya ke publik. Saat itu, he he, Ji Changkong akan diserang oleh seluruh jalan yang benar. Kudengar keluarga Ji Ji Changkong cukup kuat. Mereka pasti akan berusaha melindunginya. Pada saat itu, perang besar mungkin meletus di jalan yang benar. Kita bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh mereka semua. Petik 2 Lord Sue Yu brilliant. Dengan cara ini, apapun yang terjadi, itu akan menguntungkan kita. Para ahli korupsi berseru kagum atas kecerdasannya. He he, keterampilan ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari Ji Changkong. Saat ini dia mencoreng nama Longchen, dan dia menginspirasi saya. Sue Yu tertawa. Kumpulkan semua ahli kami. Kirimkan kata-kataku, mereka yang ingin melawanku. Sue Yu, sebaiknya mempertimbangkan konsekuensinya. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun saat waktunya tiba. Petik 2 Iya. Para ahli korupsi segera pergi. Sue Yu melihat kekejauhan, senyum tipis di wajahnya. Kamu datang dengan rencana bagus Ji Changkong, tapi kamu meremehkan makanku. Petik 2 Sementara Sue Yu sibuk mengumpulkan pasukannya, seluruh jalan abadi menjadi sangat hidup. Mungkin itu adalah agitasi dari merasakan kekuatan seseorang tumbuh secara eksplosif, atau mungkin karena keinginan manusia tidak dapat dipuaskan. Tapi orang-orang bertengkar di mana-mana. Gemuruh memenuhi udara dan gelombang ki melonjak. Medan perang muncul di seluruh jalan abadi. Apakah itu jalan yang benar, jalan yang rusak, atau ras kuno, perselisihan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu terutama berlaku untuk jalan yang benar. Beberapa sekte sudah mengalami konflik, jadi sekarang murid mereka telah maju ke ekspansi laut dan merasakan kekuatan mereka tumbuh pesat. Mereka semua berpikir untuk membalas dendam atas keluhan masa lalu itu. Namun, adegan kacau ini hanya berlanjut beberapa saat sebelum menjadi tenang. Berbagai ahli semuanya telah menerima undangan. Undangan yang disebut ini adalah campuran wortel dan tongkat. Ras kuno memiliki jumlah yang lebih sedikit, tetapi kualitasnya tinggi. Akibatnya, mereka terpecah menjadi beberapa vaksi, masing-masing sangat kuat dan siap. Bahkan jika mereka tidak ingin merebut posisi nomor satu dari Yu Changhao, mereka ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk berdiri di level yang sama dengannya. Jalan rusak dibagi menjadi dua vaksi, satu dipimpin oleh Sue Yu, veteran terkenal, dan lainnya dipimpin oleh pendatang baru yang akan datang, Kau Tu. Keduanya tampak berselisih pendapat, dan Kau Tu tampaknya tidak takut pada Sue Yu yang terkenal itu. Jalan yang benar pada dasarnya telah dipersatukan. Hampir semua ahli kebenaran menerima Ji Changkong sebagai pemimpin mereka. Selain Ji Changkong, ada dua celestial peringkat empat lainnya. Salah satunya adalah Zheng Mingkong dari Seven Star Gate, sedangkan yang lainnya adalah Genius Winchen Pavilion, Feng Gein. Tetapi kekuatan Gang Surga terpencil sangat besar, memberikan pengaruh yang besar bagi Ji Changkong. Bahkan dua dari empat jenius surgawi dari Suantian Dao Sekte secara mengejutkan bersekutu dengan Ji Changkong. Sederhananya, mereka bersekutu. Tapi terus terang, mereka hanya mengjilat kakinya. Setelah memasuki jalan abadi, keberuntungan mereka tidak terlalu baik. Mereka belum mendapatkan harta yang menentang surga dan masih menduduki peringkat dua celestial. Adapun celestial peringkat satu yang selamat, banyak dari mereka telah memperoleh peluang, memungkinkan mereka untuk naik ke peringkat dua celestial. Jadi posisi Yue Qianshan dan Zhao Wuji segera jatuh. Tidak diketahui manfaat apa yang telah diberikan Ji Changkong kepada mereka agar mereka berpihak padanya. Namun, itu tidak terlalu aneh. Jalan yang rusak begitu kuat, Raskuno mengawasi seperti harimau, dan ada juga ancaman dari suku Aborigin. Jadi, bekerja sama adalah keputusan yang bagus. Adapun Zheng Mingkong dari Seven Stargate, begitu bawahan Ji Changkong menemukannya, dia langsung setuju untuk bergabung dengannya. Tapi apa yang tidak diharapkan Ji Changkong adalah Feng Gein dari Winchen Pavilion segera menolak. Dia bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang layak dia ikuti adalah Longchen. Itu membuat marah Ji Changkong. Tetapi situasinya terlalu tidak stabil saat ini, jadi dia tidak berani melakukan tindakan besar apapun. Dia hanya bisa bertahan untuk saat ini, tetapi dia telah menempatkan Feng Gein dalam daftar yang harus dia bunuh. Hal yang agak tidak dapat diterima oleh murid-murid yang benar adalah bahwa Longchen yang melonjak sebenarnya telah menjadi pengkhianat dari jalan yang benar. Murid-murid dari sekte yang sama dengannya secara pribadi menuduhnya berkolusi dengan orang-orang Aborigin untuk menyakiti sesama murid benar. Tidak tahan berada di sisi yang sama dengan orang seperti itu, mereka telah membentuk aliansi dengan Ji Changkong untuk menemukan dan menghukum Longchen, untuk mendapatkan keadilan bagi semua murid adil yang telah jatuh karena dia. Banyak orang pada awalnya menolak untuk mempercayainya, tetapi ketika banyak orang yang tegas meneriakan sesuatu yang cukup keras, itu sudah cukup untuk mengaburkan kebenaran. Banyak orang mulai meragukan. Kemudian, Longchen menolak untuk mengungkapkan dirinya, dan tidak ada penjelasan darinya. Itu membuat pengaruh Ji Changkong semakin besar, memungkinkan dia untuk menyatukan semua murid yang benar, menjadikannya ahli nomor satu dari jalan yang benar. Orang-orang seperti Bebek, benar atau salah tidak begitu penting. Pada akhirnya, mereka yang bergabung dengan pihak Ji Changkong melepaskan keraguan mereka dan mulai mengemakan rekan-rekan mereka, memulai efek bola salju. Dari sudut pandang mereka, berdiri di sisi Ji Changkong bisa melindungi mereka. Selama dia memberikan keamanan, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Kebenaran tidak penting. Yang penting adalah selama mereka patuh, mereka bisa bergabung dengan pasukan yang sangat besar ini. Adapun apakah Longchen telah dituduh secara salah atau tidak, mereka tidak bisa peduli. Ada begitu banyak ahli yang saleh bahkan melebihi harapan Ji Changkong. Sebenarnya ada 30 ribu dari mereka yang bergabung dengan sisinya, dan lebih banyak lagi yang datang. Namun, kemudian Ji Changkong teringat bahwa dari dua pintu masuk besar ke jalan abadi dari tanah air timur, pintu masuk mereka hanya untuk sekte yang statusnya relatif lebih tinggi. Tetapi pintu masuk lainnya tidak memiliki batasan seperti itu. Dia tidak menyangka begitu banyak celestial baru muncul di Washtelen Timur. Tampaknya mereka berasal dari sekte yang lebih kecil yang masuk dari pintu masuk lain. Fakta bahwa dia memiliki puluhan ribu ahli membuat Ji Changkong sangat bersemangat. Kesombongannya benar-benar terpuaskan. Dia benar-benar telah menjadi pemimpin pasukan yang begitu kuat. Meskipun mayoritas dari mereka hanya peringkat satu celestial, dengan hanya sepersepuluh menjadi peringkat dua celestial dan kurang dari seperseratus adalah peringkat tiga celestial, angka-angka ini membuatnya benar-benar percaya diri. Waktu berlalu hari demi hari, jalan abadi telah berubah dari damai menjadi kacau, dan kemudian kembali ke damai. Tapi arus bawah perdamaian ini sangat parah. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Long Chen masih dalam pengasingan. Meng Ki sudah keluar, karena dia sudah lama mencapai panggung surga pertama. Laut Ki-nya telah diperluas 10% penuh. Selama waktu ini, dia telah memberi makan item jiwa yang diberikan Long Chen padanya. Teknik item Nourishing yang dia berikan padanya berasal dari Eastern Wastelen Bell, dan itu sangat halus. Itu memungkinkan seseorang untuk membentuk koneksi yang praktis sempurna dengan item spirit, memungkinkan mereka melepaskan kekuatan terbesar dari item treasure. Saudari Meng Ki Tiba-tiba, monster lapis baja emas muncul di langit dan mendarat di reruntuhan. Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah ada berita? Tanya Meng Ki. Guoran adalah pembawa pesan dan pengumpul informasi mereka. Armornya sudah sepenuhnya dibuat ulang, memungkinkan kecepatannya mencapai level baru. Semuanya baik-baik saja. Mereka tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, hanya berfokus pada memberi makan item harta mereka. Sedangkan untuk dunia luar, ras kuno dan jalur rusak agak tenang. Hanya jalan yang benar yang seperti sekelompok orang bodoh, terus-menerus mencoreng bos. Ji Changkong itu benar-benar idiot. Dia seperti tikus yang berteriak di jalanan. Lalu ada orang-orang yang tidak tahu malu yang tahu dengan jelas bahwa bos telah dituduh secara tidak benar tetapi masih bisa secara membabi buta mengatakan kebohongan itu tanpa berkedip. Menyebalkan. Guoran mengamuk. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya melakukan itu untuk perlindungan mereka sendiri. Apakah ada berita lain? Tanya Mengki, tidak peduli dengan tindakan mereka. Ah, ada satu hal yang menggelikan. Saya mendengar bahwa Ji Changkong menangkap Longchen dan akan mengeksekusinya di Gunung Drek. Lelucon apa? Katakan padaku, bukankah menurutmu mereka idiot? Sister Mengki, ada apa? Guoran tertawa ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi Mengki sangat serius sekarang. Mungkin ada masalah sekarang, kata Mengki dengan sungguh-sungguh. Dia membentuk segel tangan. Bab 904 banding 904. Mengki membentuk segel tangan, dan tanda spiritual menyala di tangannya sebelum memudar. Guoran bisa dianggap sebagai bistamer yang suka bereksperimen, jadi dia tahu Mengki mengirim pesan ke Hausepersnya. Mereka berdua sedang berburu makanan. Sister Mengki, ada apa? Guoran masih kaget. Apa yang dia pikir adalah lelucon lucu telah menyebabkan reaksi seperti itu di Mengki. Satu-satunya hal yang kamu pelajari dari Longchen adalah keterampilannya yang tidak berguna. Kapan Anda bisa melewati kemampuannya untuk bercanda dan mengutuk, dan benar-benar mempelajari kecerdasannya? Menegur Mengki. Aku, Guoran segera merasa canggung. Tampaknya satu-satunya hal yang ingin dia pelajari dari atasannya adalah seni pick-up dan show-off. Ini bukan lelucon, tapi jebakan yang dibuat oleh Ji Changkong. Dia setidaknya memiliki tujuan untuk mengumumkan bahwa dia telah menangkap Longchen. Salah satunya adalah memaksa kita untuk menunjukkan diri kita sendiri, kata Mengki. Tapi kami tidak sebodoh itu. Itu hanya penghinaan terhadap kecerdasan kita. Guoran masih tidak mengerti. Kamu meremehkan Ji Changkong. Tujuan lainnya mengirimkan pengumuman ini adalah untuk menarik orang-orang Aborigin. Begitu mereka muncul, tujuan keduanya akan tercapai, kata Mengki. Tapi orang Aborigin tidak akan mudah tertipu, kan? Guoran mengerutkan kening. Itu sebabnya aku bilang kamu meremehkan Ji Changkong. Karena dia berani melakukan gerakan naif seperti itu, dia pasti memiliki gerakan lain yang belum kita ketahui. Dia pasti punya tipuan untuk menipu orang Aborigin. Dugaan saya adalah begitu mereka jatuh, mereka akan membunuh sebagian dari mereka dan kemudian merilis berita bahwa mereka akan membunuh sisanya. Dengan karakter Longchen, bagaimana dia bisa membiarkan mereka membantai penduduk asli? Bagaimanapun, orang-orang Aborigin pernah menyelamatkan hidupnya. Dengan cara ini, Longchen akan jatuh ke dalam perangkap Ji Changkong, dan itu juga akan memastikan hubungannya dengan orang-orang Aborigin. Kemudian bukti dari 24 jenius surgawi itu akan menjadi sangat kuat. Tidak peduli apa yang dikatakan Longchen, dia akan dipandang sebagai pengkhianat dari jalan yang benar dan diserang dari segala arah. Jika dia terbunuh, Sekte Suantian Dao tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan jika dia bertahan, maka untuk melindungi diri mereka sendiri, kasus terbaik adalah mereka akan membantu Longchen lolos. Saat itu, Longchen akan dipandang sebagai musuh semua pihak. Ini adalah skema berbahaya tanpa solusi, kata Mengki. Berengsek, Ji Changkong ini, mengutup Duoran. Meskipun semua ini hanya tebakan dari Mengki, tebakannya masuk akal. Bahkan jika dimatikan, itu tidak akan meleset terlalu banyak. Duoran ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Sepanjang hari, dia hanya berpikir untuk pamer. Masalah ini telah dilihat bahkan oleh Mengki. Jika itu Longchen, dia akan melihatnya dengan mudah. Kecerdasannya masih terlalu kurang dibandingkan bosnya. Selanjutnya, Longchen mengatakan bahwa Tuan Hefeneye telah pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui, dan dengan demikian penduduk asli tidak memiliki seorang pemimpin sekarang. Untuk hal seperti ini terjadi sekarang, itu mengkhawatirkan. Mengki mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengganggu bos? Tanya Duoran. Kami tidak bisa. Setiap kali Longchen mengasingkan diri sekarang, dia tinggal di dalamnya selama sekitar setengah bulan. Masih ada satu atau dua hari lagi dia akan keluar secara alami. Kali ini terlalu penting baginya, jadi kita tidak bisa mengganggunya. Peralatan rumah tangga saya akan segera kembali. Aku akan meninggalkan Blood Phoenix untuk melindungi Longchen dan memberinya pesan. Begitu dia bangun, dia akan segera bergegas ke sana. Anda harus memberi tahu semua orang kami secepat mungkin. Suruh mereka semua bergegas menuju Gunung Drek. Mungkin akan ada pertempuran besar di sana, kata Mengki dengan sungguh-sungguh. Awalnya, Song Mingyuan dan Liki telah bersama mereka, tetapi kemudian Longchen menyuruh mereka menemukan tempat dengan energi bumi yang lebih padat untuk terus memperluas lautan mereka. Jadi Duoran perlu memperingatkan semua orang sendiri. Bagaimana denganmu? Aku akan buru-buru ke sana dulu. Mudah-mudahan, saya bisa sampai di sana tepat waktu sebelum penduduk asli menderita terlalu banyak korban, kata Mengki. Tiba-tiba, dua sosok besar mendarat dari langit. Mereka adalah Blood Phoenix dan Earth Dragon. Blood Phoenix berada di puncak peringkat ke-7. Auranya tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda samar-samar mendekati barisan yang maju. Ketika Duoran melihat naga bumi, dia menjerit kaget. Itu telah naik ke peringkat ke-8. Bukankah naga bumimu juga mencapai peringkat ke-7? Energi jiwa Anda terbatas, jadi Anda perlu memeliharanya lebih lama. Hanya setelah kecerdasan Magical Beast meningkat, akan lebih mudah baginya untuk naik peringkat. Namun, naga bumi ini baru saja maju, dan kekuatan tempurnya belum sepenuhnya stabil. Ini hanya sedikit lebih kuat dari Blood Phoenix sekarang. Aku akan membawa naga bumi bersamaku, dan kamu memperingatkan semua orang secepat mungkin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Mengki menempatkan naga bumi ke dalam ruang spiritualnya dan memberitahu Blood Phoenix untuk menjaga Longchen. Dia juga meninggalkan selembar kertas untuk Longchen, menjelaskan apa yang telah terjadi. Kemudian dia dan Duoran berpisah. Gunung Drek adalah gunung yang tidak biasa. Bentuknya seperti lingkaran, seperti Drek yang melingkar di tanah. Itu membentuk baskom besar, dengan satu-satunya bukaan antara kepala dan ekor Drek. Di dalam cekungan 3.000 mil, teriakan dan raungan terdengar. Ratusan penduduk asli berperang melawan para ahli yang bertindak patut. Mereka terjebak dalam situasi yang tak terselesaikan. Yang memimpin mereka adalah seorang ahli muda. Orang ini adalah pemimpin suku termuda Jalan Abadi, Xiao Fei. Ketika dia mendengar bahwa sukunya secara pribadi telah menyaksikan, Longchen, berlumuran darah dan dikejar oleh para ahli yang benar, dia segera memanggil semua elit sukunya dan menyerang. Mengikuti jejaknya, dia akhirnya mencapai Gunung Drek, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Longchen yang berlumuran darah adalah palsu, tapi penampilan luarnya dan bahkan senjatanya terlihat seperti aslinya. Jebakan semacam ini adalah sesuatu yang telah lama digunakan oleh jalan yang benar secara berlebihan sampai-sampai bahkan anak-anak tidak akan terperdaya. Tapi orang aborigin diisolasi dari seluruh dunia. Semua suku saling percaya dan bekerja sama. Mereka tidak pernah bersekongkol atau bersekongkol melawan. Ji Changkong telah dengan akurat melihat melalui kelemahan fatal mereka, dan dia telah berhasil mengelabui mereka dengan tipuan kekanak-kanakan. Orang-orang yang dipimpin Xiao Fei adalah para elit suku Xiao. Mereka semua telah mencapai ekspansi laut, tetapi tempat ini bukanlah tanah leluhur mereka. Meskipun telah ada perubahan di jalan abadi, dan kutukan sudah sangat berkurang, mereka masih hanya bisa melepaskan 80% dari kekuatan mereka. Hal baiknya adalah tidak ada terlalu banyak musuh. Mereka berjuang seharian penuh. Tiba-tiba, sekelompok penduduk asli lainnya tewas. Paman Si Changkong, teriak Xiao Fei. Orang yang memimpin kelompok ini adalah seorang pria parubaya, pemimpin masa depan suku batu, Si Changkong. Kami telah jatuh ke dalam jebakan. Paman Si Changkong, lari. Petik dua. Tapi saat dia berteriak, sekelompok ahli yang benar mengalir turun dari gunung, mengelilingi mereka. Si Changkong telah menerima laporan dari bawahannya bahwa Long Chen terluka parah dan dikejar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu pemimpin sukunya sebelum datang untuk membantu. Keduanya telah ditipu, tetapi pada saat mereka ingin mundur, mereka dikelilingi oleh para ahli yang benar. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Mengikuti Si Chang, tiga gelombang lagi penduduk asli datang dan jatuh karena perangkap yang sama. Ji Changkong telah mengetahui dengan jelas lokasi dari beberapa suku aborigin. Jadi, skema sederhana ini bertemu dengan efektivitas yang mengejutkan. Aborigin ini bodoh. Mereka pantas mati jika mereka tidak bisa melihat melalui skema sederhana seperti itu. Ji Changkong duduk di lokasi tersembunyi, menonton semuanya dengan jijik. Dia berada di ruang rahasia di dalam gunung. Selain Ji Changkong, ada ahli lain bersamanya. Dia adalah bawahan baru Ji Changkong, Zheng Mingkong dari Gerbang Bintang 7. Perencanaan strategis Broterji sangat luar biasa. Saya, Zheng Mingkong, tidak akan pernah bisa memikirkan hal seperti itu bahkan jika Anda memberi saya seumur hidup. Zheng Mingkong menghela nafas dengan menyesal, tapi dia jelas sedang menyedot. Mingkong, kamu pasti tidak akan menyesal bergabung denganku. Gerbang Bintang 7 hanyalah sekte kecil yang tidak berharga. Sebagus apapun bijinya, jika ditanam di lingkungan sampah akan mudah mati. Bahkan jika ia berhasil tumbuh, ia akan menjadi lemah dan rapuh. Yang terpenting adalah tumbuh di lahan yang subur. Selama tanahnya subur, Anda bisa menanam akar yang lebih dalam dan memiliki lebih banyak ruang untuk tumbuh. Sekarang Anda juga telah melihat ini. Meski permainan catur ini baru saja dimulai, hasilnya sudah terlihat jelas. Apakah Longchen meninggal atau tidak, itu tidak penting. Kenaikan geng surga terpencil saya ke puncak Wastelen Timur tidak dapat lagi dihentikan. Di gerbang Bintang 7, bahkan jika Anda bertahan sampai akhir, Anda hanya akan berakhir sebagai pemimpin sekte dari sekte sampah. Zheng Mingkong sangat senang. Dia buru-buru membungkuk. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Master Aliansi. Ji Changkong mengangguk. Dia memuji Zheng Mingkong karena pintar. Dia tidak seperti Feng Gein yang malang yang ingin berbicara tentang harga diri. Jika dia juga bergabung dengannya, itu akan menjadi tangan kanan dan kirinya. Maka rencananya akan menjadi lebih sempurna. Feng Gein menolak untuk menyerah, dan bahkan mengatakan bahwa satu-satunya yang layak untuk dia ikuti adalah Longchen. Itu membuatnya marah, dan dia telah memutuskan bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan menyelesaikan masalah dengannya. Ada berita dari pihak Sueyu, tanya Ji Changkong. Seorang murid baru saja melaporkan bahwa mereka sudah siap sepenuhnya, kata Zheng Mingkong. Bagus, gerakan catur saya ini agak besar, dan terlalu berlebihan bagi saya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan terbesar, saya tidak punya pilihan selain bekerja dengan mereka. Ingat, tidak perlu menunggu sampai kerja sama selesai. Selama Anda melihat bahwa itu kurang lebih selesai, langsung ambil tindakan. Bunuh sebanyak yang kamu bisa, lalu segera bubar, kata Ji Changkong. Ya, saya telah memberikan instruksi itu. Petik 2. Bagus, jika Anda menangani ini, maka saya merasa nyaman. Ji Changkong tersenyum sambil terus menonton pertempuran di luar. Ini tentang waktu. Kirim perintah untuk membunuh setengah dari mereka. Kudengar suku Aborigin memiliki jiwaroh biok di suku mereka. Begitu mereka mati, piring biok mereka pecah. Dengan membunuh beberapa dari mereka, kita seharusnya bisa memancing lebih banyak orang. Senyum sedingin es dan semangat muncul di wajah Ji Changkong. Dia senang dengan perasaan terkendali ini. Membunuh sekelompok orang menyerang si Changkong dan yang lainnya. Penduduk asli hanya memiliki ratusan orang di sini. Jadi, bagi mereka untuk menghadapi lebih dari seribu ahli benar, dengan beberapa peringkat dua celestial, hati mereka tenggelam. Maaf, seni pemusnahan jiwa yang memakan kehidupan. Desahan tiba-tiba terdengar dari langit. Bab 905. Lebih banyak ahli benar tiba-tiba muncul. Jumlah mereka berkali-kali lipat, menyerang Xiaofei dan yang lainnya. Kali ini, mereka tidak lagi hanya melancarkan serangan. Setelah menerima perintah Ji Changkong, mereka akan membantai banyak sekali penduduk asli. Selama ini, Ji Changkong menggunakan Longchen sebagai umpan untuk menarik orang-orang Aborigin. Kemudian Aborigin yang memiliki umpan akan bertindak sebagai lebih banyak umpan bagi lebih banyak penduduk asli. Namun, penduduk asli tidak mengirimkan banyak bala bantuan. Mereka jelas sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Mungkin mereka sedang berkumpul dan mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Ji Changkong senang dengan perasaan terkendali ini, karena memaksa lawan-lawannya untuk menari mengikuti iramanya. Begitu sebagian besar penduduk asli terbunuh, yang lainnya pasti akan panik. Mereka pasti akan mengirim pasukan besar untuk menyelamatkan mereka. Dalam menghadapi serangan banyak ahli yang benar ini, Xiaofei, Xi Chang, dan ekspresi yang lainnya semuanya sangat serius. Mereka semua telah membuat persiapan untuk skenario terburuk. Saudaraku, ini adalah jebakan yang menyeramkan. Mereka ingin menggunakan kita untuk menarik lebih banyak anggota suku kita, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Lakukan yang terbaik untuk membunuh sebanyak mungkin. Mereka yang telah meninggal adalah pahlawan, dan bagi mereka yang belum mati, saudara-saudara, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Teriak Xi Chang. Dia telah melihat beberapa petunjuk. Membunuh, kami pasti tidak bisa melibatkan orang lain. Petik 2. Aborigin yang terperangkap mengeluarkan raungan marah. Mereka mengerti apa yang dia katakan. Jika mereka semua mati dalam pertempuran, maka anggota suku mereka tidak perlu berpikir untuk menyelamatkan mereka. Maka mereka tidak akan terperangkap dalam jebakan ini. Mereka semua telah membuat persiapan. Entah mereka harus mati untuk pedang musuh mereka, atau mereka harus mati untuk pedang mereka sendiri. Tentu saja, sebelum mati, mereka harus impas. Para ahli yang benar seperti banjir sekarang. Jumlah mereka terus bertambah. Saat beberapa ratus penduduk asli akan tenggelam, desahan terdengar di udara. Maaf, seni pemusnahan jiwa yang memakan kehidupan. Petik 2. Suaranya indah, tapi penuh dengan penyesalan dan kengganan. Fluktuasi yang menakutkan menyebar di sekitar medan perang. Para ahli yang benar menjadi kaku dan pingsan di tanah. Aura kehidupan mereka telah lenyap. Segalanya terjadi terlalu cepat, dan momentum mereka membawa mereka maju beberapa saat sebelum mereka menjadi diam. Dari lebih dari 2.000 orang, hanya 40 hingga 50 ahli yang memiliki penghalang cahaya muncul di atas tubuh mereka. Itu adalah pertahanan otomatis dari item jiwa pelindung. Tapi penghalang itu baru saja muncul sebelum meredup dan hancur. Tidak. Orang-orang itu langsung putus asa. Tapi sudah terlambat untuk apapun. Api jiwa mereka seperti lilin yang dijatuhkan ke dalam genangan air es. Mereka langsung padam. Apa? Semua orang kaget. Para ahli yang benar semuanya telah terbunuh hanya dalam waktu singkat. Bahkan si Chang dan yang lainnya tercengang. Orang-orang mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok anggun mengambang di udara. Jubah putihnya suci dan suci. Dan dikombinasikan dengan wajahnya yang murni, dia seperti dewi dari atas surga. Dia adalah Mengki. Jejak rasa sakit muncul di mata Mengki. Dia tidak suka berkelahi, dan dia tidak suka membunuh orang. Tetapi dia tahu bahwa orang-orang aborigin ini telah membantu Longchen. Jika itu Longchen, dia pasti akan melakukan ini. Karena Longchen akan melakukannya, maka apakah dia menyukainya atau tidak, dia akan mendukungnya. Jadi dia menggunakan seni jiwa untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Begitu Mengki muncul, mayat berserakan di tanah. Semua orang terkejut. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman, dan mereka tahu bahwa mereka baru saja bertemu dengan seorang kultifator jiwa yang menakutkan. Tapi tidak peduli betapa menakutkannya dia, bagaimana mungkin dia bisa membunuh orang sebanyak ini dengan begitu cepat. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki item jiwa pelindung, tetapi bahkan item jiwa terkuat hanya bertahan kurang dari satu napas sebelum kehabisan energi. Pembudidaya jiwa seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Ji Chang Kong yang tersembunyi terkejut. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia telah melawan Mengki sebelumnya, tetapi saat itu, seni jiwanya tidak begitu menakutkan. Sial, aku tidak menyangka Long Chen memiliki keberuntungan seperti itu dengan wanita. Ji Chang Kong menjadi sedikit cemburu. Hei hei, jangan khawatir, Master Aliansi. Bagaimana bisa wanita yang kamu suka melarikan diri darimu? Zheng Ming Kong tersenyum. Seorang wanita dengan persona abadi seperti Mengki sangat langka di dunia ini, dan pria manapun akan tergerak. Tapi Zheng Ming Kong tidak berani mengungkapkan keinginannya sendiri. Namun, kedatangan Mengki tidak membuat Ji Chang Kong khawatir. Bahkan, itu membuatnya lega. Artinya semuanya masih berjalan sesuai rencana. Saat ini, dia hanya memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk menangkap keindahan yang tiada taraf ini. Terima kasih banyak atas bantuannya, Nona. Bolehkah saya bertanya? Si Chang menangkupkan tinjunya ke Mengki, dan semua penduduk asli membungkuk. Saya, teman Long Chen. Terima kasih semuanya karena telah merawat Long Chen. Sebenarnya, Long Chen baik-baik saja, dan dia sudah dalam perjalanan ke sini. Jangan khawatir. Mengki mengembalikan etiket itu. Long Chen sedang dalam perjalanan. Haha bagus. Lalu aku, Sue Yu, bisa memenggal kepalanya. Petik 2. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar, dan sekelompok murid yang rusak memblokir pintu masuk ke Gunung Drek, dengan Sue Yu berdiri di depan. Kamu keparat Sue Yu, apa yang kamu lakukan? Mengutuk Ji Changkong. Menurut rencananya, Sue Yu seharusnya hanya muncul setelah Long Chen diberi umpan. Kemudian kedua belah pihak akan bekerja sama dan memastikan dia tidak memiliki kesempatan untuk berlari. Tapi Sue Yu telah muncul sekarang. Begitu Long Chen mengetahui bahwa baik ahli jalur yang benar maupun yang rusak sedang menunggu di sini, apakah dia benar-benar akan melompat dengan bodoh? Ji Changkong mengutuk setiap anggota keluarga Sue Yu. Gadis, tuan ini menyukaimu. Yang lain semua akan mati, tapi kamu tidak. Saya harap Anda dapat melihat situasinya dan tidak memaksa saya untuk menggunakan kekerasan. Sue Yu memandang Meng Ki dengan kekaguman. Meng Ki sangat cantik. Sue Yu hanya melihat satu wanita secantik dia, dan itu adalah Leng Yu Yan. Namun, meskipun dia menjadi lebih kuat, dia tidak berani memikirkannya. Tapi dia tidak memiliki keraguan seperti itu dengan Meng Ki. Semakin banyak ahli korupsi bermunculan, pada saat lebih dari 10 ribu ahli muncul di belakang Sue Yu, ekspresi Si Changkong dan yang lainnya sangat jelek. Lebih dari 10 ribu ahli ekspansi laut, hampir setengah dari mereka adalah Celestial Peringkat 2, dan mereka memiliki ratusan Celestial Peringkat 3. Selain itu, ada tiga orang dengan aura luas di belakang Sue Yu, aura yang cukup kuat untuk membuat semua orang putus asa. Saat melawan penjajah, tanpa perlindungan altar dari kutukan, hanya orang Aborigin Foundation Forging yang bisa melawan peringkat 3 Si Expansion Celestials. Dan kekuatan mereka hanya akan sedikit lebih besar. Tapi sekarang, ada 4 Celestial Peringkat 4. Bahkan jika semua penduduk asli tiba di sini, mereka tidak akan bisa mengalahkan lawan yang begitu menakutkan. Ini akan menjadi pembantaian sepihak. Kamu keparat Sue Yu, kamu sebenarnya telah merusak semua pekerjaanku untuk satu wanita. Petik 2. Ji Chang Kong mengatupkan giginya karena marah. Dia tidak menyangka Sue Yu begitu tidak bisa diandalkan. Sekarang peluang Long Chen jatuh karena jebakan ini telah jatuh. Secara diam-diam sebarkan pesanan saya, para ahli kebenaran yang tersembunyi tidak bergerak. Biarkan ini menangani ini. Jika dia benar-benar menghancurkan masalah ini, saya akan membunuhnya, perintah Ji Chang Kong. Zheng Ming Kong menganggup dan pergi, hanya menyisakan Ji Chang Kong yang berdesir di dalam kamar. Medan perang masih kosong. Sosok Meng Ki perlahan turun dari langit, dan dia mendarat di depan si Chang dan yang lainnya. Kepada Sue Yu, dia berkata, aku pernah mendengar Long Chen menyebut namamu. Petik 2. Oh, semakin Sue Yu memandang Meng Ki, semakin gatal hatinya. Wanita seperti Dewi ini terlalu cantik. Dia hanya bisa menjawab secara naluriah. Long Chen berkata bahwa lehermu sangat keras, dan memotong hatimu membutuhkan kerja keras. Benarkah? Tanya Meng Ki dengan ringan. Ekspresi Sue Yu langsung berubah. Fakta bahwa Long Chen telah memenggal kepalanya adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya dan tabu terbesarnya saat ini. Bahkan hanya menyebutkan itu tidak ada bedanya dengan tamparan di wajah. Sue Yu berubah sedingin es. Sepertinya Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Karena itu masalahnya, saya tidak akan sopan. Petik 2. Apa? Anda ingin mengambil tindakan secara pribadi? Tanya Meng Ki. Huff, jangan khawatir. Jika saya menangani Anda secara pribadi, itu hanya akan menjadi penindasan. Anda adalah Celestial Peringkat 3, jadi saya juga akan mengirimkan Peringkat 3 Celestial. Jika kalah, patuhi diri Anda ditangkap. Jika Anda bekerja sama, saya bisa menyelamatkan nyawa para idiot ini. Sue Yu menunjuk ke Si Chang dan yang lainnya. Namun, cahaya licik berkedip jauh di mata Sue Yu. Ini adalah sumpah. Dia mengatakan dia akan mengampuni hidup mereka, tapi dia tidak bisa mewakili para ahli yang saleh. Mereka masih diizinkan membunuh sesuka hati. Meng Ki adalah seorang ahli jiwa, dan saat ini, dia telah memperbaiki kristal jiwa ahli misterius dari persidangan Suantian Dao Sekte. Kekuatan spiritualnya seluas lautan, dan trik kecil ini tidak bisa lepas dari matanya. Tidak masalah. Meng Ki menyetujui persyaratannya. Jangan. Kamu tidak bisa. Ini hanya berkomplot melawanmu. Kita tidak bisa menukar hidup kita dengan martabat wanita. Petik 2. Penduduk asli langsung berteriak. Mereka menolak untuk membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika Meng Ki dikalahkan, bagaimana mereka seharusnya menghadapi Long Chen? Mereka lebih baik mati daripada diselamatkan seperti ini. Jangan khawatir. Saya percaya diri. Meng Ki tersenyum pada mereka, dan dia juga mengirim pesan spiritual ke Si Chang. Si Chang juga tidak dapat menerima ini, tetapi begitu dia menerima pesannya, dia menghentikan teriakan semua orang dan memimpin mereka untuk mundur, meninggalkan ruang bagi Meng Ki untuk bertarung. Penduduk asli tidak dapat memahami apa yang dia lakukan, tetapi posisinya jelas tinggi di hati mereka. Mereka masih mendengarkan perintah Si Chang. Mari kita mulai. Petik 2. Jubah Meng Ki mulai melayang saat dia perlahan melayang ke langit. Dia membuat orang ingin menyembahnya. Aku akan menanganimu. Petik 2. Sue Yu melirik orang tertentu. Pria mirip mayat itu segera terbang ke udara. Bab 906. Seorang pria berjubah merah memegang tongkat tulang terbang ke udara. Dia sangat kurus, tanpa sedikit pun daging di wajahnya. Dia tampak seperti kerangka, seolah-olah semua darahnya telah disedot sampai kering. Staff tulang memiliki tengkorak seukuran telur di bagian atas. Tampak seperti tengkorak manusia, tetapi tengkorak manusia tidak mungkin sekecil itu. Dia segera melepaskan auranya, dan Ki hitam melonjak di sekitar tubuhnya. Auranya mengandung sensasi busuk. Ketika itu ditambahkan ke penampilannya, dia tampak seperti zombie yang baru saja merangkak keluar dari peti matinya. Ki hitam di belakangnya secara bertahap membentuk sembilan gambar. Masing-masing melayang di langit. Ruang tiba-tiba bergetar, dan sembilan mayat kering muncul di belakangnya. Kulit mereka juga hitam, dan mereka mengeluarkan aura pembusukan. Gambar dan mayat bergabung menjadi satu. Aura jahat dan menakutkan langsung meletus, menyebabkan langit bergetar. Astaga, mayat-mayat itu masih hidup. Seseorang menangis karena terkejut. Sembilan mayat itu mulai bergerak setelah bergabung dengan Ki hitam itu. Gadis, kenapa kamu tidak menyerah? Kami berdua adalah pembudidaya jiwa, jadi serangan jiwa Anda tidak efektif terhadap saya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah saja, katanya dingin. Suaranya terdengar seperti jeruji kuku kaki di atas panci. Dia adalah peringkat tiga celestial dan pembudidaya jiwa yang kuat pada saat itu. Sembilan mayat yang dia panggil adalah ahli penempaan yayasan ketika mereka masih hidup, dan mereka telah dimurnikan menjadi mayat korup olehnya. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan bertarung ahli Foundation Forging sekarang, kekerasan tubuh dan kekuatan fisik mereka sangat tinggi. Bahkan barang harta karun biasa tidak bisa melukai mereka. Dan dia memiliki sembilan mayat yang begitu kuat. Di alam yang sama, dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang menjadi tandingannya. Jadi dia dipandang sangat penting oleh Sueyu, itulah mengapa dia dipilih untuk bertarung. Silakan dan serang, Mengki menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Petik 2. Ahli korupsi membentuk segel tangan, dan sembilan mayat korup menyerang Mengki, meninju dia. Yang mengejutkan semua orang adalah gerakan mereka sama sekali tidak kaku. Mereka bergerak seolah-olah mereka masih hidup. Mayat-mayat ini adalah harta yang tak ternilai bagi ahli itu, dan mereka datang dari pertempuran yang benar dan rusak. Mereka adalah ahli benar yang jatuh. Para ahli yang benar mengumpulkan jiwa dan mayat para ahli yang rusak dan menggunakannya sebagai alat dalam ujian bagi murid-murid mereka. Adapun jalur rusak, mereka menggunakan mayat ahli yang benar sebagai alat untuk berperang. Sebelum memasuki jalan abadi, sesepuh sekte telah memberinya sembilan ahli penempaan yayasan, membiarkan dia memperbaiki mereka menjadi mayat yang korup begitu dia memasuki ekspansi laut. Tanpa kekuatan spiritual yang cukup kuat, dia tidak akan bisa mengendalikan mayat korup yang begitu kuat. Tapi dengan mereka, dia pada dasarnya bisa dihitung sebagai sosok puncak di antara peringkat tiga celestial jalur rusak. Ledakan Ukulan sembilan mayat itu menabrak menara. Menara itu tingginya tiga puluh meter, dengan total sembilan tingkat. Mengki berdiri di tingkat ke sembilan, dengan acuh tak acuh menatapnya. Item harta karun pelindung Hef, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa mempertahankannya. Ejek pakar korupsi Dia mengendalikan sembilan mayatnya untuk menyerang menara. Setiap kali tinju mereka menghantam menara, riak akan menyebar di menara. Serangan mereka tidak dapat mencapai mengki. Ini adalah menara penekan jiwa, item harta karun kelas menengah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kata Mengki dengan ringan. Tapi ekspresinya agak tidak wajar, seolah-olah dia tidak acuh tak acuh seperti penampilannya. Sebenarnya, Mengki benar-benar sedikit gelisah. Dia berbeda dari Longchen. Untuk Longchen, kebohongan yang tidak masuk akal bisa keluar dari mulutnya begitu dia membukanya. Faktanya, kebohongannya terkadang lebih bisa dipercaya daripada kebenaran. Tapi Mengki adalah anak yang penurut. Dia tidak pernah menipu siapapun. Namun, untuk mengulur waktu, dia berbohong. Menara penekan jiwa ini sebenarnya adalah item harta karun kelas tinggi. Kebohongan itu membuatnya tampak tidak wajar. Namun penampilan yang tidak wajar itu membuat Sueyu dan yang lainnya berpikir bahwa dia tidak percaya diri dan berusaha untuk menutupinya. Selain itu, item harta kelas rendah biasanya tidak dapat mewujudkan bentuk aslinya yang lebih besar, sementara item harta kelas menengah biasanya benar-benar mewujudkan tubuh asli dengan panjang sekitar 30 meter. Ukuran ini membuat mereka percaya bahwa itu adalah item harta karun kelas menengah. Namun, kebenarannya adalah bahwa menara penekan jiwa ini sangat kuat, dan melalui teknik nutrisi item dari lonceng tanah timur-timur, hubungannya dengan itu sangat kuat. Jika dia tidak melepaskan kekuatan aslinya, akan sangat sulit bagi orang luar untuk melihat nilainya. Huff, lihat aku menghancurkan menaramu yang rusak. Itu hanya item harta kelas menengah. Mayat saya yang korup bisa melumatnya dengan tangan kosong, ejek pakar korab tersebut. Dia memiliki keyakinan mutlak pada mayatnya. Mayat-mayat itu menyerang dengan ganas tanpa ritme apapun. Mereka seperti orang gila yang dengan bodoh memukul drum, dan sangat tidak menyenangkan untuk didengarkan. Tetapi para ahli kebenaran yang tersembunyi tidak berani bersuara karena perintah Jichang Kong. Xiao Fei, Si Chang, dan penduduk asli lainnya menonton dengan buruk. Mengki mungkin telah memberitahu Si Chang bahwa dia hanya mengulur waktu sampai bala bantuan tiba, tetapi dia masih tidak nyaman. Mendengar nada dari para ahli yang rusak, dia merasa pertempuran ini sangat tidak memuntungkan bagi Mengki. Ahli korupsi yakin bisa menghancurkan menara. Para ahli korupsi lainnya dengan tenang mengawasi. Pembudidaya jiwa sangat langka, jadi mereka ingin melihat kekuatan mereka. Untuk Celestial Peringkat 3 yang baru maju, mereka ingin melihat apa yang orang ini andalkan untuk dilihat begitu penting oleh Sueyu. Satu jam, dua jam, tiga jam. Total enam jam telah berlalu, tetapi menara itu masih baik-baik saja. Itu membuat para ahli korupsi menjadi sedikit tidak sabar. Mayat korupmu hanya memiliki kemampuan kecil ini. Jangan bilang kamu berencana melakukannya sampai tahun depan. Kalau itu terjadi, maka sebelum perempuan itu terbunuh, kita akan mati karena suara yang menjengkelkan ini, kata salah seorang pakar korupsi. Bahkan Sueyu menjadi tidak sabar karena ini terlalu lama. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena ini juga ada manfaatnya. Energi jiwa Mengki sedang habis. Menggunakan item harta karun membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual dan yuan spiritual. Setelah dia menghabiskan semua energinya, bukankah dia juga akan mudah ditangkap. Ini adalah cara terbaik untuk menangkapnya hidup-hidup. Yang terbaik adalah menghindari kecelakaan dan membuatnya terbunuh. Tapi sekarang, enam jam kemudian, Mengki masih menonton dengan tenang dari dalam menara. Penampilan santai itu hanya selangkah lagi dari duduk dan minum teh. Mendengar penghinaan itu, ahli pertempuran korupsi melirik Sueyu. Dia melihat bahwa Sueyu juga agak tidak sabar. Dia mengatupkan giginya dan membentuk segel tangan baru. Proyeksi laut Kinya muncul di belakangnya, dan Ki hitam melayang di dalamnya. Kemudian menjelma menjadi sembilan aliran yang memasuki mayat-mayat korup. Mayat korup mulai bersinar, dan aura mereka tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Tanda hitam muncul di tubuh mereka. Tiba-tiba, serangan mereka tumbuh ke level yang sama sekali baru. Setiap kali mereka menabrak penghalang menara, seluruh menara akan bergetar. Ada tanda-tanda penghalang runtuh. Ekspresi Mengki akhirnya berubah. Dia membentuk segel tangan baru, dan menara penekan jiwa mulai berputar. Dia jelas telah meningkatkan keluaran energinya sendiri. Ekspresi semua orang berubah. Sekarang para ahli korupsi mengerti mengapa orang ini dipandang begitu penting oleh Sueyu. Setelah melakukan ini, masing-masing mayat korupnya sebanding dengan peringkat 3 Celestial. Tidak heran dia diklaim sebagai ahli nomor 1 di bawah peringkat 4 tingkat Celestial. Dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Ekspresi Si Chang dan yang lainnya berubah. Kekuatan pertempuran seperti itu terlalu menakutkan, dan bahkan Xiao Fei melompat. Dia adalah Celestial Peringkat 3, tetapi karena kutukan, kekuatan tempurnya hanya bisa dibandingkan dengan Celestial Peringkat 3 yang diperoleh. Dia pasti akan kalah melawan Peringkat 3 Celestial Bawaan. Dengan demikian, setiap serangan dari 9 mayat korup bisa berakibat fatal baginya. Dia akhirnya mengalami teror penjajah. Tidak heran para penjajah akan menyerbu wilayah mereka setelah letusan kis spiritual. Itu karena mereka memiliki kekuatan untuk dan tidak perlu merasa was-was. Memikirkan hal itu, kebencian Xiao Fei terhadap surga melonjak. Dia ingin menjadi seperti Long Chen dan mencabik-cabik mereka. Suara ledakan mengguncang langit. Menara itu sekarang berputar, karena kedua belah pihak mulai menggunakan kekuatan penuh mereka. Satu ingin menerobos pertahanan lawan mereka, sementara yang lain mendorong dirinya dengan kekuatan penuh, wajahnya sedikit pucat saat dia menahan pahit. 6 jam lagi berlalu, pakar korupsi itu berkeringat. Daya tahan ini terlalu mengejutkan. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah wajah Mengki juga semakin pucat. 6 jam lagi berlalu, tubuh ahli korupsi bergetar. Dia jelas mencabut kekuatannya dan harus berada di bawah tekanan yang sangat besar. Adapun Mengki, dia jelas telah mencapai titik lampu tanpa minyak. Menara penekan jiwa berputar lebih lambat sekarang, dan pembatasnya semakin redup. Dia seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, lilin yang bisa padam setiap saat. Tidak heran Longchen suka nakal sepanjang waktu, itu benar-benar menyenangkan. Sementara Mengki, sangat menderita, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Itu adalah kebanggaan bermain dengan orang lain. Seperti kata pepatah, mengikuti contoh yang baik itu sulit, tetapi mengikuti contoh yang buruk itu semudah satu kesalahan. Tidak perlu seorang guru untuk mengajari Anda. Anda akan segera bisa melihat jalannya dan asyik dengan perasaan yang mengharukan itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan lilin yang berkedip-kedip tertiup angin masih menyala dengan kuat. Orang-orang menahan nafas saat menunggu sampai padam, tetapi menolak untuk keluar. Apa yang sedang terjadi? Sudah sehari penuh. Tiba-tiba, seorang ahli melihat ke langit dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena suasana tegang, mereka tidak merasakan aliran waktu. Satu-satunya pengecualian adalah pertarungan. Dia merasa hari ini sepanjang tahun, dan dia benar-benar kelelahan. Tapi lawannya masih bertahan dengan pahit, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Jika ini terus berlanjut, dia akan kelelahan sampai mati. Ji Changkong masih mengawasi di kamar tersembunyinya. Dia tidak terlalu peduli pada awalnya. Jika mereka ingin menguras tenaga sendiri, maka mereka bisa menguras tenaga sendiri. Bagaimanapun, dia hanya menunggu mangsanya memasuki jaringnya. Tapi seiring waktu berlalu, dia merasakan kegugupan yang tak bisa dijelaskan. Itu membuatnya tidak nyaman. Sekarang setelah satu hari berlalu, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Perasaan tidak nyaman itu sangat kuat sekarang. Jangan repot-repot dengan pakar korupsi. Dua Celestial Peringkat 3, keluar dan bunuh sebagian dari suku Aborigin. Perintah Ji Changkong. Dia tidak bisa membiarkan si idiot Sue Yu merusak rencananya. Dua sosok terbang. Aura Peringkat 3 Celestial meletus saat mereka melesat ke arah kaum Aborigin. Dua sinar pedangki yang menakutkan menebas ke arah kaum Aborigin. Xiao Fei dan Xi Changkong terkejut dan buru-buru membela dengan kekuatan penuh mereka. Akibatnya, mereka terlempar karena dampaknya. Mereka berada di bawah penindasan kutukan di sini dan tidak dapat membalas. Matilah kau kaum Aborigin yang lebih rendah. Kedua ahli yang benar itu berteriak dan bergerak untuk membunuh. Tapi mereka baru saja mengangkat senjata saat cahaya pedang menyala. Itu hanya sekejap. Kedua ahli itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan item harta karun pertahanan mereka sebelum berubah menjadi debu. Bab 907. Bahkan sebelum orang bisa melihatnya dengan jelas, pedang itu sudah dihangatkan kembali. Seorang pria berdiri di udara. Dia memberikan perasaan pisau tajam. Orang ini adalah Yue Xifeng. Dia sudah maju ke tahap surga pertama ekspansi laut, dan dia tampak seperti senjata surgawi yang terbangun. Begitu dia muncul, dia mengejutkan semua orang. Serangannya datang terlalu cepat dan tajam. Banyak orang bahkan belum pernah melihat apapun terjadi sebelum semuanya berakhir. Dua celestial peringkat tiga telah terbunuh begitu saja. Ada banyak sekali orang yang menggunakan pedang, tetapi hanya sedikit yang bisa disebut sebagai pembudidaya pedang. Seperti yang diharapkan, dia masih hidup. Ji Chang Kong mencibir. Dia memiliki kesan mendalam tentang pembudidaya pedang yang kuat ini. Saat itu Ji Hong Ling telah memperingatkannya bahwa dia harus membunuh jenius SWOT DAO ini. Mereka tidak bisa membiarkan dia dewasa. Namun, Ji Chang Kong tidak bergerak sekarang. Karena Sue Yu telah mengungkapkan dirinya dan merusak rencananya. Maka Sue Yu dapat menghadapi konsekuensinya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Tanya Yue Zifeng. Tidak, tidak apa-apa selama Anda melindungi mereka. Mengki menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat pucat. Akhirnya, seseorang telah datang. Itu membuat Mengki jauh lebih rileks. Jika Yue Zifeng telah tiba, maka yang lain seharusnya sudah dalam perjalanan. Semakin banyak waktu berlalu, semakin menguntungkan situasi mereka. Seseorang, bunuh dia. Sue Yu mengerutkan kening. Bertemu dengan pembudidaya pedang yang kuat sedikit di luar ekspektasinya. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya terkejut. Lima ahli di belakangnya mengangguk, dan mereka menembak ke arah Yue Zifeng. Mereka semua adalah celestial peringkat tiga bawaan, tetapi karena garis keturunan mereka yang tidak murni, mereka tidak dapat menggunakan kemajuan mereka ke ekspansi laut untuk juga naik ke peringkat empat celestial. Tapi meski begitu, kekuatan tempur mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peringkat tiga celestial biasa. Ada jurang pemisah yang tak bisa dilewati di antara mereka. Bocah, waktunya kamu mati. Mereka berlima melepaskan aura mereka, harta karun di tangan mereka saat mereka menyerang Yue Zifeng. Yue Zifeng dengan dingin menatap mereka. Tangan kanannya perlahan menggenggam pedang di punggungnya. Flying Rainbow keluar dari sarungnya, menyambar seperti sambaran petir. Itu mencapai salah satu ahli dalam sekejap. Pakar itu ngeri. Pada saat dia bereaksi, pedang Yue Zifeng sudah tepat di depan dadanya. Pedangnya sepertinya mampu menembus batasan spasial. Meskipun melakukan yang terbaik untuk memblokir dengan pedangnya, itu tidak efektif. Yang membuat ngeri semua orang adalah bahkan harta karunnya dipotong menjadi dua bersamanya. Menyebarkan, itu adalah item harta kelas tinggi, teriak salah satu pakar korupsi. Hanya item harta kelas tinggi yang dapat dengan mudah memotong item harta karun tingkat rendah. Tapi sudah terlambat, pedang Yue Zifeng mulai bersinar, dan tiba-tiba lautan cahaya pedang menyelimuti mereka berempat. Mereka bahkan tidak bersuara sebelum dibunuh. Pemahaman Yue Zifeng ke dalam pedang dao sangat dalam sekarang, dan dikombinasikan dengan item harta karun kelas atas, Flying Rainbow, dia seperti harimau bersayap. Ekspresi Sue Yu akhirnya berubah. Dia tidak menyangka Yue Zifeng memiliki kehebatan pertempuran seperti itu. Sebelum dia harus mengatakan apa-apa, ahli lain tiba-tiba terbang keluar dari sisinya. Biar aku yang menanganinya. Orang itu adalah Celestial Peringkat 4, dan dia memegang tombak panjang di tangannya. Tombak itu berbintik-bintik karat dan sangat kuno. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa karat yang seharusnya sebenarnya adalah noda darah kering. Ini adalah senjata korup yang menakutkan. Noda darah adalah tanda yang tertinggal ketika tombak membunuh ahli tertinggi dan menyerap esensi jiwa mereka. Pakar biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk meninggalkan bintik seperti itu begitu mereka terbunuh. Blutki meletus segera setelah tombak muncul. Suara raungan hantu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Ledakan, ketika pedang Yue Zifeng menebas tombak, itu hanya meninggalkan bekas putih kecil. Tombak ini jelas berkualitas sangat tinggi. Bahkan jika itu bukan item harta kelas puncak, itu harus kelas tinggi. Mati, tombak celestial peringkat 4 tiba-tiba tumbuh secara eksplosif, menusuk ke arah Yue Zifeng. Dia benar-benar telah memanggil tubuh asli item harta karunnya. Yue Zifeng mendengus dan pedangnya juga langsung tumbuh. Dia telah memperoleh persetujuan Flying Rainbow, memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Ledakan, gelombang ki yang mengerikan meletus dan semua orang buru-buru mundur. Ini adalah kekuatan yang ditampilkan ketika item treasure melepaskan tubuh aslinya. Baik Yue Zifeng dan peringkat 4 celestial diledakkan kembali oleh kekuatan yang lain. Kemudian dengan teriakan dingin, mereka sekali lagi menyerang. Keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka, menyebabkan kekosongan bergemuruh. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dikatakan bahwa peringkat 4 celestial memiliki penindasan mutlak terhadap peringkat 3 celestial? Tapi bocah itu sepertinya tidak dirugikan. Petik 2 Para ahli korupsi tidak bisa membantu terkejut. Alasan mengapa peringkat 3 celestial tidak berani melawan peringkat 4 celestial adalah karena penindasan Rune Dao Surgawi. Dia sedang ditekan. Lihat, dongeng rahasianya jelas-jelas ditekan dan dipaksa menjadi ukuran kecil karena Rune Kuta Senior. Tetapi karena dia adalah seorang kultifator pedang, serangannya sangat tajam. Itu sebabnya dia hampir tidak bisa tetap tak terkalahkan. Tapi begitu waktu berlalu dan dia kehabisan energi, dia pasti akan dibunuh, kata seseorang. Di satu sisi, Yue Zifeng bertarung sengit melawan peringkat 4 celestial, menyebabkan suara ledakan besar. Di sisi lain, Mengki masih dengan pahit menahan serangan lawannya. Pakar yang melawannya akan menjadi gila. Saat Yue Zifeng muncul dan perhatian semua orang telah tertuju padanya, ahli rusak yang seperti zombie itu diam-diam mengeluarkan pil obat, yang memungkinkan dia mendapatkan kembali sebagian energinya. Namun meski begitu, dia masih belum bisa mengalahkan Mengki. Meskipun dia tampak diambang kehancuran, dia menolak untuk jatuh. Dia hampir merasa ingin berlutut dan memintanya untuk menyerah. Jika dia melanjutkan, dia akan menjadi orang yang mati. Sue Yu melihat dari Mengki yang terhuyung-huyung ke Yue Zifeng. Tersesat sejenak, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Beberapa orang, pergi dan bunuh beberapa orang Aborigin. Petik 2 Puluhan ahli korupsi segera melesat ke arah penonton Aborigin. Banyak dari mereka adalah Celestial Peringkat 2. Hahaha, kurasa ini dihitung tepat waktu. Saudaraku, bunuh. Petik 2 Tiba-tiba, tawa heroik terdengar. Entah dari mana, lebih dari 30 ahli yang mengenakan jubah adil muncul. Ada pria dan wanita di grup itu, dan yang memimpin mereka adalah Peringkat 4 Celestial. Celestial Peringkat 4 itu adalah pria tampan yang tampak berusia 20-an. Sambil memegang pedangnya dengan kuat, dia memimpin orang-orangnya untuk menyerang para ahli korupsi. Semuanya terjadi terlalu cepat, para ahli korupsi itu baru saja maju ke depan ketika mereka dibantai. Mayoritas dari mereka dibunuh oleh pemimpin kelompok itu. Di depan Peringkat 4 Celestial, mereka bukan apa-apa. Kamu siapa? Teriak Sue Yu. Murid Winchen Pavilion, Feng Gein. Pria itu mengangkat pedangnya ke arah Sue Yu. Kedatangan Winchen Pavilion mengejutkan semua orang, entah itu Jichang Kong, Sue Yu, atau bahkan Mengki. Mengapa mereka muncul di sini? Dan sepertinya mereka datang untuk membantu Longchen. Penduduk asli juga terkejut. Tapi selain Longchen, mereka tidak mempercayai siapapun. Mereka memegang erat senjata mereka. Siapa yang tahu apakah ini jebakan atau tidak? Kamu akan berdiri di sisi Longchen. Sue Yu terkejut. Jika itu benar, maka mereka terlalu bodoh. Sangat bodoh sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Haha, apakah itu sangat tidak terduga? Memang benar, ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Namun, kami datang hanya ke pengadilan kematian. Apa yang perlu ditakuti? Bukankah para pembudidaya menjadi lebih kuat sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka ingin lakukan? Jika tidak, mengapa repot-repot berkultivasi? Sebagian dari kita mengagumi Longchen, misalnya, saya. Sebagian dari kita telah menerima bantuan Longchen. Jadi meskipun kita tahu kita akan mati, kita menolak menjadi kura-kura yang hanya menunggu kematiannya. Hehe, hidup berarti disengaja. Feng Gein tampak tenang, seolah tidak peduli dengan hidup atau mati. Itu membuat si Chang, si Ao Fei, dan yang lainnya merasa sangat menghormatinya. Jika apa yang dikatakan Feng Gein benar, maka dia benar-benar pria sejati. Huff, aku tidak menyangka si idiot ini sebodoh itu. Nah, membunuhnya di sini juga bagus. Tidak perlu mencari alasan. Ji Chang Kong memperhatikan dari kamarnya, senyum sinis di wajahnya. Haruskah aku pergi dan menebasnya dulu? Memeriksa Zheng Ming Kong. Dia punya rencananya sendiri. Di matanya, Ji Chang Kong adalah calon pemimpin generasi junior Tanah Air Timur. Jadi, dia akan menjadi tangan kanan Ji Chang Kong. Sebenarnya, dia benar-benar khawatir tentang Feng Gein yang bergabung dengan mereka. Jika itu terjadi, dia akan memiliki pesaing. Itulah mengapa dia ingin membunuh Feng Gein. Salah satu alasannya adalah untuk membuktikan nilainya sendiri, dan alasan lainnya adalah untuk menyingkirkan kemungkinan pembuat onar. Tidak dibutuhkan. Si idiot Sue Yu itu berani merusak rencanaku. Semua akibatnya akan diserahkan padanya, ejek Ji Chang Kong. Di luar, Sue Yu dengan dingin menatap Feng Gein. Ia bahkan menduga orang ini adalah salah satu bidak catur Ji Chang Kong yang sengaja menyelinap ke sisi Long Chen untuk menusuknya dari belakang. Tapi dia dengan cepat mengesampingkan pemikiran itu. Kemungkinan itu terlalu rendah, dan akan terlalu mudah bagi Long Chen untuk menyadarinya. Tidak perlu terlalu peduli. Beberapa lagi dari kalian, keluarlah dan bunuh setengah dari penduduk asli. Ingat, jangan bunuh mereka semua. Sedangkan untuk orang lain, lakukan sesukamu, perintah Sue Yu. Mengikuti perintahnya, ribuan ahli korupsi menyerang, dengan peringkat 4 Celestial memimpin mereka. Dia langsung menuju Feng Gein. Sue Yu jelas menggunakan bidak aslinya sekarang. Ledakan. Tiba-tiba, tombak melesat seperti meteorit di peringkat 4 Celestial. Celestial peringkat 4 itu terkejut dan buru-buru diblokir. Apa? Namun akibatnya, kekuatan tombak itu membuatnya terbang. Jika dia tidak ditangkap oleh ahli lain, tidak diketahui seberapa jauh dia akan terbang. Tombak Tanah Besar Tidak ada yang melihat siapa yang melempar tombak ini. Tiba-tiba, dua sosok muncul di depan mereka. Tangan mereka menamparkan tanah. Mundur, seseorang merasa ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak kaget. Bab 908 Tapi sudah terlambat, tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah dengan panjang masing-masing 30 meter dan tajam tak tertandingi. Perasaan bahaya para ahli ini bahkan belum terpicu sebelum mereka ditusuk. Ceritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tombak yang tak berujung itu seperti gelombang besar yang melahapnya. Mayoritas ahli korupsi yang telah menyerang sekarang terbunuh. Hanya sebagian kecil dengan indera yang sangat tajam yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Tapi melihat tombak tak berujung di tanah, mereka merasakan angin dingin di punggung mereka. Mereka yang meninggal telah dibunuh dengan cara yang paling memalukan dan menakutkan. Tombak yang diselimuti oleh Rune telah menembus dari tanah dan keluar dari tubuh mereka. Mereka yang tidak cukup cepat melarikan diri dan telah dipukul merasakan tubuh mereka mengeras, dan mereka dengan cepat menjadi patung tanah yang kemudian hancur. Haha, energi bumi yang sangat kuat. Saudaraku, kamu benar-benar kejam. Di atas langit, ada seorang pria berotot dengan kepala seterang matahari. Orang itu adalah Gu Yang. Adapun kepalanya yang botak, itu tidak disengaja tetapi karena teknik budidaya yang diturunkan dari leluhurnya. Dalam kehidupan ini, dia seharusnya tidak berpikir untuk menumbuhkan sehelai rambut di kepalanya. Gu Yang memegang tombak emas, ototnya praktis menggembung dengan kekuatan ledakan. Berdiri di udara, dia memberikan tekanan tak terbatas. Haha, karena kamu bisa menjadi kuat, bagaimana mungkin kami bersaudara tidak mengikuti? Li Ki tertawa. Setelah memurnikan energi Earth Spirit Bed, Spirit Roots mereka telah berubah. Mereka langsung menjadi ahli yang mampu mengendalikan energi bumi dan akhirnya bisa melampiaskan. Sama seperti semua orang dikejutkan oleh kedatangan Gu Yang, Li Ki, dan Song Mingyuan, suara muntah darah terdengar di telinga mereka. Ahli yang melawan Meng Ki akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memuntahkan beberapa suapan darah dan pingsan. Pertarungan ini, yang memakan waktu satu setengah hari, akhirnya mencapai kesimpulannya. Meng Ki menyingkirkan menara penekan jiwa. Berdiri di udara, wajah pucatnya kembali ke warna kemerahan aslinya. Dia tidak tampak lelah sedikit pun. Kamu, 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 PFT. Pakar rusak menunjuk Meng Ki, gemetar. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Dia akhirnya menyadari Meng Ki baru saja memainkannya. Maaf, Sue Yu, Anda tidak akan bisa mencapai keinginan Anda, kata Meng Ki acuh tak acuh. Sebenarnya, menggunakan menara penekan jiwa sangat melelahkan, terutama bagi energi jiwa seseorang. Hanya saja Meng Ki terhubung ke item Spirit Soul Suppressing Tower, dan keduanya telah bekerja sama. Menara penekan jiwa bertanggung jawab atas pertahanan, sementara Meng Ki bertanggung jawab untuk menyerap energi dari udara untuk menebus konsumsi. Jangankan bertarung selama satu setengah hari, dia bisa melanjutkan pertempuran semacam ini selama setahun tanpa kehilangan energi jiwa. Dela, ahli itu memandang Sue Yu, sedih. Sue Yu dengan dingin menatapnya. Saya hanya peduli dengan hasil, dan saya tidak suka alasan. Maaf. Petik 2 Pakar itu menjerit menyedihkan saat Sue Yu mengeluarkan cakar tulang dan menghancurkan kepalanya. Cakar tulang putih itu seperti binatang yang rakus. Ini dengan gila-gilaan menyedot darah dari kepala yang hancur, mengeringkan mayat. Darah esensinya dan rune dao surgawi semuanya telah diserap. Hati para ahli korupsi bergetar. Kekejaman Sue Yu terkenal di jalur rusak. Sue Yu perlahan menarik kembali cakar tulangnya, ekspresinya tenang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sama sekali biasa-biasa saja. Dia berbalik menghadap Mengki. Anda mengulur waktu untuk mereka. Mengapa Longchen belum datang? Petik 2 Jika Anda sabar, Longchen akan segera tiba, kata Mengki acuh ta'acuh. Pada saat ini, Mengki sedang berdiri bersama Gu Yang dan yang lainnya di depan para penduduk asli. Mereka menyapa orang-orang Feng Gein. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, setelah mengikuti Longchen begitu lama, mereka telah terinfeksi oleh kebiasaannya menggunakan intuisinya untuk menilai orang lain. Hanya melihat Feng Gein, mereka menilai dia sebagai orang yang saleh. Dia sepertinya bukan orang yang picik dan licik. Karena itu, mereka langsung memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Melihat Gu Yang dan yang lainnya memperlakukan mereka seperti orang mereka sendiri bahkan tanpa meminta apapun, Feng Gein tidak bisa menahan tergerak. Kemurahan hati semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Dragon Blood Legion yang legendaris. Meskipun dia belum melihat Longchen, hanya ini sudah cukup baginya untuk memorbankan hidupnya. Tunggu dia. Tidak, waktu saya sangat berharga. Biarpun aku harus menunggunya, aku harus menyiapkan beberapa hadiah dulu. Sue Yu tersenyum dingin. Sekarang dia tahu Longchen akan datang, dia merasa nyaman. Dia menoleh ke orang-orang di belakangnya. Aborigin ini tidak berguna lagi. Membunuh mereka semua. Ada pun kelompok Longchen, saya hanya ingin wanita itu hidup. Saya hanya membutuhkan kepala yang lain. Sekarang saatnya Anda menampilkan kegunaan Anda. Jangan mengecewakan saya. Petik 2 Dengan wanita dan saudara laki-laki Longchen di sini, kemudian dengan karakternya, bahkan jika tempat ini adalah gunung pedang atau lautan api, dia akan datang. Karena itu masalahnya, orang-orang Aborigin ini tidak penting. Ada pun rencana Jichang Kong, dia tidak mempedulikannya sejak awal. Dia selalu percaya bahwa skema tidak berguna di depan kekuasaan. Selama dia bisa membunuh Longchen, dia tidak akan peduli dengan rencana apapun. Dia kemudian akan memimpin pasukannya untuk membantai jalan mereka ke tanah leluhur suku Aborigin. Bahkan jika mereka memiliki ahli penempaan yayasan yang menjaganya, dia yakin bisa menghancurkan altar mereka dalam sekejap. Begitu altar dihancurkan, mereka akan berada di bawah kutukan langit dan akan seperti domba untuk disembeli. Pada saat itu, jalur korup tidak hanya bisa mempersembahkan korban untuk senjata korup mereka, tetapi mereka juga bisa dengan sembrono merebut sumber daya mereka. Dia sudah mulai tidak sabar untuk itu. Sueyu berharap pada saat Longchen tiba, Mengki sudah ada di tangannya. Pada saat itu, dia akan menampilkan kepala goyang dan yang lainnya sebagai hadiah. Itulah satu-satunya cara untuk memenangkan kembali wajah yang telah hilang darinya. Membunuh, para ahli korupsi meraung dan menyerang. Selain Sueyu, mereka semua mulai bergerak. Semua orang di bawah peringkat 4 Celestial, mundur. Anda tidak perlu berpartisipasi. Yang perlu Anda lakukan adalah melindungi diri Anda sendiri. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menghadapi bos, teriak goyang. Penduduk asli dan murid dari Winchen Pavilion terkejut. Seperti ini, bukankah satu-satunya yang berpartisipasi dalam pertempuran itu adalah Feng Gein? Semuanya, mundur. Si Chang memerintahkan rakyatnya. Pertempuran ahli dalam skala ini bisa membunuh mereka hanya dengan gelombang kejut. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa pertempuran di level ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Mengikuti teriakan Si Chang, semua penduduk asli mundur dengan cepat. Medan perang diserahkan kepada Mengki dan yang lainnya. Adapun murid pavilion nyanyian angin, mereka ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, mereka mundur bersama penduduk asli. Ledakan. A peringkat 4 Celestial sudah bertukar pukulan dengan goyang. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan kekosongan bergetar. Tombak goyang bergetar, dan seperti naga yang keluar dari laut, auranya meletus. Sebagai Celestial peringkat 3, dia dengan gigi menahan peringkat 4 Celestial ini. Keduanya adalah pejuang kekuatan brutal, jadi pertukaran mereka sangat bergema. Di sisi lain, Yue Zifeng bertarung dengan Celestial peringkat 4 yang memegang tombak sebelumnya. Pedangki meletus, dan gambar tombak mengguncang langit. Tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan. Mengki baru saja akan menggunakan seni jiwa berskala besar lagi untuk membunuh para ahli ini saat hatinya bergetar. Sinar pedangki yang menakutkan mengunci dirinya. Menara penekan jiwa muncul di depannya, menghalangi pedangki ini. Ini adalah serangan yang sangat kuat, dan menara penekan jiwa bergetar. Itu benar-benar terlempar ke belakang, dan Mengki merasakan ledakan rasa sakit di jiwanya. Serangan ini juga mengandung serangan spiritual. Untuk serangan fisik yang mengandung aspek spiritual mengejutkan Mengki. Baru sekarang dia melihat orang yang menyerangnya. Itu adalah seorang wanita dan juga salah satu dari peringkat 4 Celestial jalur rusak. Apakah kamu penasaran? Huff, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan kultifasi ganda bela diri. Wanita itu mengangkat pedangnya, dan bunga pedang tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berubah menjadi jutaan sinar cahaya pedang yang melesat ke arah Mengki. Mengki dengan cepat membentuk segel tangan, dan menara penekan jiwa dengan cepat tumbuh, menjadi setinggi 300 meter. Itu berputar di udara, dan cahaya pedang musuhnya semuanya hancur saat bersentuhan dengannya. Huff, aku tahu menaramu aneh. Namun, Anda masih akan mati. Petik 2 Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Mengki, mengejutkannya. Kultifasi wanita yang rusak ini sangat menakutkan. Tidak diketahui apa yang telah dia lakukan untuk tiba-tiba muncul di belakang Mengki saat dia terganggu oleh cahaya pedang. Wanita korup itu melancarkan serangan mendadak yang datang terlalu cepat untuk bereaksi. Meskipun dia diserang secara diam-diam, ekspresi Mengki tidak berubah. Dia menggelengkan kepalanya. Maaf, Longchen berkata bahwa hidupku bukan hanya hidupku lagi. Itu milik semua orang yang mencintaiku, jadi aku tidak bisa mati. Petik 2 Wanita yang rusak tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Melihat segel tangan yang telah terbentuk Mengki, ekspresinya berubah. Raungan keras mengguncang langit, sosok besar muncul, dan salah satu sayapnya menghantam ke arahnya. Sayap besar itu menghantamnya seperti palu, menghantamnya ke tanah. Naga bumi peringkat 8 Dia merangkak naik dari tanah, darah menetes dari sudut mulutnya. Dia melihat dengan kaget pada naga bumi, yang, meski terus mengepakkan sayapnya, masih turun dengan cepat dari langit. Ledakan Naga bumi jatuh ke tanah, meninggalkan sebuah kawah besar. Meski memiliki sayap, tubuhnya terlalu berat untuk terbang. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya, dan gelombang panas yang berapi-api menyerang wanita yang rusak itu. Bab 909 Nafas naga melepaskan lautan api yang menyebar dengan cepat. Wanita yang rusak tidak punya waktu untuk menghindar sebelum tenggelam dalam api. Ceritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Nafas api naga bumi menutupi area yang sangat luas, dan beberapa ahli korupsi dibakar menjadi arang. Api emas naga bumi menempati peringkat pertama pada peringkat api binatang, dan itu adalah api binatang dari naga bumi peringkat 6. Sekarang dia berasal dari naga bumi peringkat ke-8, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Bahkan ahli ekspansi laut tidak dapat memblokirnya jika mereka tidak memiliki item harta karun pelindung. Dan untuk mengaktifkan item treasure untuk melindungi diri sendiri diperlukan item treasure setidaknya telah mencapai level kelas menengah. Itu bukanlah sesuatu yang dimiliki sembarang orang. Satu gelombang nafas naga membunuh ratusan ahli korupsi. Ketika nafas naga memudar, itu mengungkapkan bahwa wanita yang rusak itu diselimuti oleh cahaya pedang. Dia menembak ke arah Mengki sambil mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari item harta karunnya. Dia akhirnya mengerti kekuatan Mengki dan tidak menahan sama sekali. Pedangnya tumbuh menjadi ukuran yang mengejutkan, dan pedangki memenuhi langit. Pedangki itu dicampur dengan yang palsu. Beberapa dari mereka bukan pedangki sejati dan hanya dipadatkan dari kekuatan spiritual. Namun, sulit untuk membedakannya. Ini adalah teror kultivasi ganda jiwa bela diri. Jika Anda memperlakukan serangan spiritual sebagai serangan fisik, atau sebaliknya, Anda akan sangat menderita. Posisi wanita ini di jalur rusak sangat tinggi, dan kekuatan kultivasi ganda bela diri jiwanya mengejutkan. Oleh karena itu, dia memiliki sedikit lawan untuk bersaing. Sekarang dia baru saja bergabung dengan Sueyu, jadi dia berencana menggunakan pukulan keras untuk mengalahkan lawannya, memamerkan kekuatannya. Jalan yang rusak berbeda dari jalan yang benar. Prinsip mereka sangat sederhana, hidup adalah survival of the fittest. Satu-satunya yang penting adalah kekuatan. Ahli hanya membutuhkan ahli lainnya. Mereka tidak merasa bahwa mengikuti orang lain merupakan penghinaan, selama orang itu cukup kuat. Bahkan jika yang kuat ingin memperbudak mereka, mereka bisa menerimanya. Prinsip jalan yang rusak adalah bahwa yang lemah hanya ada untuk melayani yang kuat. Tetapi bawahan perlu menunjukkan nilai mereka jika mereka ingin dipandang lebih penting dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Mengki menggunakan menara penekan jiwa untuk memblokir serangan fisik sementara secara pribadi memblokir serangan spiritual. Di saat yang sama, dia juga mengendalikan naga bumi untuk menyerang. Wanita korup itu terkejut dan marah. Dia menemukan bahwa dengan bantuan naga bumi, pertahanan Mengki mulus. Setiap kali dia jatuh ke posisi yang tidak memuntungkan, naga bumi akan segera melancarkan serangan. Naga bumi sangat kuat. Nafasnya, sayapnya, dan ekornya semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang cukup untuk mengancam nyawa wanita yang rusak itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang sangat dia banggakan dan percayai tidak memiliki efek sedikitpun terhadap Mengki. Mengki berdiri di atas kepala naga bumi, ekspresinya tenang. Naga bumi sepenuhnya menggantikan pertahanannya yang rendah. Sementara Mengki dan Yuezifeng bertempur, Duyang juga bertarung melawan peringkat 4 Celestial dengan Warhammer. Lawan Duyang sangat tinggi. Tingginya lebih dari 2 meter, tapi pinggangnya selebar tinggi badannya, seperti balon besar. Meski penampilannya lucu, kekuatannya mengejutkan. Setiap pukulan palu menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Duyang bertarung sengit melawannya. Setiap otot dan pengguluh darahnya menonjol, dan rune tiga warna melonjak di belakangnya. Yang mengejutkan Sueyu dan Jichangkong adalah bahwa Mengki, Guyang, dan Yuezifeng semuanya berada di peringkat 3 Celestial, tetapi masih bisa melawan peringkat 4 Celestial. Rune mereka jelas lebih redup dari biasanya, menunjukkan bahwa Rune Dao Surgawi mereka ditekan. Namun, mereka masih bisa bertarung melawan Celestial peringkat 4 tanpa dirugikan. Ini adalah situasi yang sangat tidak biasa. Untuk peringkat 3 Celestial menjadi peringkat 4 Celestial tidak hanya membutuhkan kesempatan. Itu membutuhkan kekuatan darah roh bawaan. Mereka yang bisa menjadi peringkat 4 Celestial semuanya memiliki jejak darah roh. Namun, peringkat 4 Celestial yang telah maju tidak memiliki darah roh yang sangat padat. Itulah sebabnya mereka tidak bisa dibandingkan dengan Sueyu dan membuat keputusan cerdas untuk tidak melawannya. Tetapi bahkan jika peringkat 4 Celestial ini tidak memiliki darah roh yang padat, dalam satu lawan satu, mereka pasti bisa mendominasi peringkat 3 Celestial. Awalnya, mereka berpikir untuk menggunakan metode yang paling langsung dan paling dominan untuk mengalahkan lawan mereka. Tetapi yang membuat mereka merasa canggung adalah karena mereka tidak dapat melakukan apapun. Sementara tiga pertempuran sengit sedang berlangsung, ribuan ahli korupsi membanjiri orang-orang Aborigin. Feng Gein bertemu langsung dengan mereka. Tiga Celestial Peringkat Tiga Bawaan segera mengelilinginya. Saat ini, perbedaannya terlihat jelas. Feng Gein juga merupakan Celestial Peringkat Empat, tetapi hanya melawan ketiganya saja sudah melelahkan. Biasanya, Celestial Peringkat Empat akan mampu melawan delapan Celestial Peringkat Tiga Bawaan. Yang lebih kuat bahkan mungkin bisa menang sepuluh lawan satu. Tetapi Feng Gein berasal dari asal-usul yang buruk, dan sektenya hanya mampu menawarkan sumber daya yang terbatas. Item harta karunnya hanya kelas menengah, dan yayasannya bahkan tidak sebagus kebanyakan Celestial Peringkat Tiga Jalur Rusak. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Peringkat Empat Celestial lainnya. Justru karena Zheng Mingkong tahu kekuatan Feng Gein, dia berani mengatakan dia akan membunuhnya. Dia memiliki kepercayaan diri itu. Feng Gein harus bertarung habis-habisan untuk mempertahankan dasi melawan ketiga ahli korupsi ini. Melihat itu, ahli korupsi lainnya mengabaikannya dan melanjutkan menuju Song Mingyuan dan Liki. Keduanya adalah pertahanan terakhir sebelum kaum Aborigin. Selama mereka bisa melewati mereka, mereka bisa menjalani pembantaian. Tombak tanah besar, Liki menepuk kedua tangannya di tanah, dan tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan darinya. Tapi kali ini, ahli korupsi sudah siap. Sayap muncul di punggung mereka dan mereka melesat ke langit, dengan mudah menghindari tombak yang muncul dari tanah. Huff, menurutmu kita ini idiot. Apa? Ekspresi menghina para ahli korupsi berubah. Sementara Liki memanggil tombak, Song Mingyuan membentuk segel tangan. Tanah berguncang dengan kuat. Tombak yang muncul dari tanah melesat seperti anak panah, menembus ke tengah-tengah mereka. Para ahli korupsi merasa ngeri. Sebelumnya, mereka pernah melihat tombak-tombak ini tumbuh dari tanah seperti bambu. Jadi, mereka mengira tombak ini tidak bisa meninggalkan tanah. Tapi sekarang ribuan dari mereka terbang di udara. Para ahli korupsi menjerit panik. Mereka yang tertabrak diubah menjadi patung tanah yang jatuh ke tanah, hancur. Aspek yang paling menakutkan dari tombak-tombak ini adalah mereka mengandung energi bumi yang sangat kuat. Ketika itu menyerang tubuh seseorang, itu akan mengubahnya menjadi bumi. Itu adalah gerakan yang sama yang pernah menyerang mereka berdua. Namun, kali ini, Li Qi dan Song Ming Yuan yang mengendalikan energinya. Hasilnya seratus kali lebih baik daripada saat Earth Spirit Bat menggunakannya. Tidak seperti itu, mereka tahu bagaimana menyerang titik lemah seseorang. Namun, serangan skala besar semacam ini hanya efektif melawan ahli yang lebih lemah. Beberapa Celestial Peringkat 3 melambaikan tangan mereka, mengaktifkan item harta karun mereka. Tombak-tombak itu hancur, dan mereka melesat kembali ke arah mereka berdua. Armor Pertempuran Roh Bumi Li Qi dan Song Ming Yuan keduanya membentuk segel tangan. Energi bumi meletus, dan di depan tatapan kaget semua orang, tanah berputar dan membungkus mereka. Mereka menjadi dua raksasa bumi setinggi 30 meter. Pilar bumi muncul di tangan mereka, dan ditutupi dengan rune. Orang bahkan bisa merasakan tanah mengirimkan energi tanpa akhir ke tubuh mereka. Ledakan Senjata mereka hancur di tanah. Tanah berguncang, dan kemudian pedang bumi yang besar ditembakkan darinya. Masing-masing panjangnya 1 mil. Pakar rusak di depan meraum dengan marah dan menebas item harta karunnya. Dia menghancurkan pedang bumi besar satu per satu. Tapi yang relatif lebih lemah tidak memiliki kemampuan itu. Ketika senjata mereka menghantam pedang raksasa, itu seperti mereka telah menghantam batu-batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Mereka memuntahkan darah. Hanya 30 beberapa celestial peringkat 3 yang berhasil lolos. Mereka menyerang dua raksasa bumi. Pilar bumi Song Ming Yuan menabrak salah satunya. Pakar itu memblokir dengan kekuatan penuhnya, tapi dia hancur berkeping-keping. Darah memenuhi udara, mengejutkan para ahli lainnya. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah negara terkuat Song Ming Yuan dan Li Qi. Sekarang mereka telah memanggil Earth Spirit Battle Armor, mereka mengeluarkan energi tak terbatas di dalam tanah. Ini adalah poin terkuat dari ahli atribut bumi, energi mereka praktis tidak terbatas. Jangan melawan mereka secara langsung. Tubuh mereka sangat besar, jadi mereka punya banyak celah. Berpisah dan serang, teriak salah satu pakar korupsi. Dia adalah seseorang yang telah melalui banyak pertempuran, dan dia segera menyadari bahwa meskipun mereka berdua kuat dalam kondisi ini, gerakan mereka lebih canggung. Itu adalah kelemahan yang fatal. Para ahli korupsi buru-buru menyebar. Mereka memperhatikan bahwa ketika dua raksasa bumi ini menyerang, gerakan mereka sangat jelas dan mudah diprediksi. Mati, salah satu ahli korup menebas senjatanya ke kepala Li Qi. Ini adalah pukulan kekuatan penuhnya, dan dia memotong sedikit ke kepala raksasa Li Qi. Nick itu langsung sembuh, tidak mempengaruhi Li Qi sama sekali. Cermat, orang itu tercengang. Rekannya memperingatkannya dan dia tiba-tiba menyadari dua tangan besar bertepuk tangan ke arahnya, seperti seseorang yang mencoba membunuh lalat. Ledakan, pakar itu diratakan, setipis selembar kertas, dia jatuh dari tangan raksasa itu. Jangan melawan mereka secara langsung. Berpisah, kami akan menangani ini, semua orang, bunuhlah orang-orang Aborigin. Teriak salah satu dari peringkat tiga Celestial. Mereka mengepung dua raksasa itu. Murid rusak lainnya menembak ke arah kaum Aborigin, dengan senyum haus darah di wajah mereka. Penduduk asli tidak lagi memiliki penjaga. Saudaraku, jangan takut, lakukan habis-habisan. Bunuh mereka satu per satu. Jika Anda membunuh dua, maka Anda akan mendapat untung. Teriak Xiao Fei. Dia mencengkeram senjatanya, bersiap untuk bertarung sampai mati. Badai pedang fantasi. Sebuah suara terdengar. Itu adalah suara yang indah seperti musik alam. Awan badai besar mengembun di langit dan kemudian tumbuh dengan cepat. Bab 910 banding 910. Awan badai besar muncul di langit. Panjangnya satu mil dan terdiri dari bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Suara menusuk telinga datang darinya. Bila angin yang berputar cepat membelah ruang, mereka melonjak menuju ahli korupsi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Badai besar itu meletus, dan bila angin memenuhi udara, langsung menutupi area seluas 100 mil. Para ahli korupsi merasa ngeri. Ada terlalu banyak bila angin. Mereka buru-buru memblokir, tetapi bila angin datang dalam gelombang yang melahap segalanya. Mereka datang dari berbagai sudut. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah, serta mereka yang berpikir untuk pamer dan menyerang ke depan, menemui akhir yang mengerikan. Ratusan ahli korupsi tewas meskipun memblokir dengan nyawa mereka di telepon. Mereka yang nyaris tidak bisa bertahan hidup berlumuran darah, tampak seperti baru saja dipotong oleh sejuta bilah. Semua orang buru-buru menengada ke langit untuk melihat seorang wanita cantik berdiri di sana, jubah dan rambutnya tergerai. Dia tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia. Tang Wan R dikelilingi oleh bila angin yang tak berujung. Kekosongan terus berputar, membuatnya tampak lebih agung dan lebih heroik. Saya sampai di sini tepat waktu. Tang Wan R melihat ke medan perang dan mendesah lega. Begitu dia menerima informasi Guoran, dia bergegas ke sini. Sebenarnya ada dua wanita cantik seperti itu. Dan mereka memiliki dua gaya yang sangat berbeda. He he, sepertinya keberuntunganku dengan wanita tidak buruk. Melihat Tang Wan R, Sue Yu terkejut dan senang. Dia memang bejat, dan Tang Wan R bukan hanya cantik. Dia adalah jenis kecantikan yang sangat disengaja dan kuat. Sue Yu belum pernah melihat kecantikan seperti dia sebelumnya. Ketika dia muncul, Sue Yu ragu-ragu apakah dia secara pribadi harus mengambil tindakan untuk menangkapnya atau tidak. Tapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Jalan yang rusak berbeda dari jalan yang benar. Mereka tidak takut berperang. Bagi para ahli mereka, itu adalah permainan bertahan hidup di mana yang lemah disapu bersih. Semakin banyak situasi yang tidak menguntungkan yang dapat Anda jalani, semakin terbukti bahwa Anda kuat, pintar, dan beruntung. Hanya orang seperti itu yang pantas dipersiapkan. Jalur rusak memiliki jumlah yang lebih sedikit, tetapi mereka adalah elit di antara para elit. Setiap kali mereka berjuang melawan jalan yang benar, mereka melihatnya sebagai ujian. Jalan yang rusak menggunakan cobaan tersebut untuk memilih murid mereka. Ini adalah aturan tak tertulis dari Korap Pat tentang membesarkan orang jenius. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa sumber daya mereka digunakan pada orang yang tepat, menghindari pemborosan yang tidak perlu. Lebih jauh lagi, hampir tidak ada yang namanya memiliki latar belakang yang kuat dan mendapatkan perlakuan khusus. Bahkan anak-anak dari para ahli yang tak tertandingi harus membunuh dengan cara mereka sendiri dari bawah. Selain beberapa perawatan sederhana, mereka tidak akan disayang. Jalan yang benar adalah kebalikannya. Sumber daya hanya diberikan kepada rakyatnya sendiri. Bahkan jika bakat mereka biasa saja, mereka akan menumpuk sumber daya, membesarkannya setinggi mungkin. Ini telah menciptakan eksistensi seperti Feng Gein. Murid dengan bakat tidak dapat memperoleh banyak sumber daya. Banyak sekte lebih suka menyanyiakan sumber daya mereka untuk keluarga mereka daripada membiarkan orang luar mendapatkan keuntungan. Kedatangan Tang Wan R memungkinkan Liki dan Song Mingyuan untuk bersantai. Mereka sangat sadar bahwa wujud besar mereka ini tidak cukup gesit. Meskipun itu adalah kondisi pertempuran terkuat mereka, karena bentuk mereka terlalu besar, hal itu memorbankan kelincahan untuk kekuatan dan pertahanan absolut. Mereka tidak yakin bisa melindungi semua orang. Sekarang Tang Wan R ada di sini, kekhawatiran itu menguap. Mereka melancarkan serangan habis-habisan terhadap para ahli korupsi. Pakar rusak lainnya semuanya mundur karena kedatangan Tang Wan R. Serangan atribut angin terlalu menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, tetapi jangkauan mereka juga mengejutkan. Jika Celestial biasa datang ke sini, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Semua Celestial Peringkat 3 yang tersisa menyerbu denganku. Salah satu dari Peringkat 3 Celestial Bawaan tidak melawan Song Mingyuan dan Liki menyerang Tang Wan R. Mengikutinya adalah Lusinan Celestial Peringkat 3 lainnya. Tang Wan R awalnya membentuk segel tangan ketika dia menerima pesan spiritual dari Mingyuan. Dia menghentikan segel tangan aslinya dan membentuk yang baru. Menyusul perubahan segel tangannya, energi angin tak berujung terkondensasi menjadi jutaan bila angin di sekelilingnya. Ruang di sekitarnya menjadi topan yang menyelimuti para penyerangnya. Para ahli korupsi tidak berani ceroboh. Mereka memblokir dengan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka ngeri menemukan bahwa bila angin ini sangat kuat. Meskipun ketika mereka pergi habis-habisan, mereka mampu menghancurkan bila angin, dia mampu memanggil lebih banyak dan lebih banyak lagi. Para ahli korupsi tidak dapat mendekatinya. Astaga, apakah semua orang yang mengikuti Long Chen seperti ini? Bagaimana masing-masing dari mereka lebih menakutkan dari yang terakhir? Xiao Fei tercengang. Dia sudah menjadi peringkat 3 Celestial dan telah membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Tapi yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa bahkan jika dia bebas dari kutukan Tau Surgawi, perbedaan antara dia dan mereka sangat besar. Dari semua orang yang bertarung di pihak mereka, tampaknya satu-satunya peringkat 4 Celestial, Feng Gein, adalah yang terlemah. Itu tidak masuk akal sama sekali. Mengki, Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan Tang Wan Er semuanya sangat kuat. Kami benar-benar bodoh. Dengan kekuatan kecil kami, kami ingin menyelamatkan Long Chen. Yang kami lakukan hanyalah menimbulkan masalah baginya, kata seorang ahli dari suku batu. Mereka semua malu dan menyesal. Mereka membenci diri mereka sendiri karena terlalu bodoh dan melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Jika seseorang seperti Long Chen benar-benar dalam bahaya, akankah orang-orang seperti mereka benar-benar dapat menyelamatkannya? Orang-orang aborigin yang telah melihat Long Chen diburu dengan menyedihkan ini semuanya telah berhati-hati untuk meningkatkan peluang Long Chen melarikan diri hanya dengan sebagian kecil. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa sikap keras kepala mereka akan membawa mereka lebih dulu ke dalam jebakan yang cermat dari seseorang. Sekarang mereka bahkan melibatkan anggota suku mereka sendiri yang berpikir bagaimana menyelamatkan mereka. Tetapi bahkan dalam situasi yang mengerikan, orang-orang Long Chen menyerbu ke dalam perangkap ini satu per satu untuk menyelamatkan mereka. Ada pun mereka yang mengikuti Feng Gein dan menyembah Long Chen, mereka tidak menyukai rasa ini. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Melihat Feng Gein yang dikelilingi oleh tiga celestial peringkat tiga, mereka menghela nafas secara emosional. Anda ingin meluncurkan serangan diam-diam. Mati. Sementara Tang Wan R terjerat oleh puluhan ahli korupsi, satu regu ahli korupsi menyelinap melewati pertempurannya, ingin membunuh Xiao Fei dan yang lainnya. Akibatnya, bila angin besar terbang. Dalam perjalanan, bila angin besar itu tiba-tiba meledak menjadi jutaan bila angin kecil seukuran kuku yang melonjak di atas mereka. Lari. Tapi sudah terlambat, sekarang Tang Wan R telah maju ke ekspansi laut, yuan spiritualnya sangat luas. Dia telah memperoleh gulungan kuno di jalan abadi yang merekam seni sihir angin yang sangat mendalam. Pengendalian energi anginnya telah mencapai level baru. Meskipun serangan akan terkena dampak jika mereka menyebar terlalu luas, para ahli ini semua peringkat dua celestial. Mereka tidak dapat memblokir bila angin yang menakutkan ini. Begitu gelombang bila angin berlalu, itu seperti bunga sakura beterbangan di udara. Lebih dari 700 ahli korupsi tewas dalam satu tembakan. Darah mereka mewarnai tanah itu menjadi merah, pemandangan yang berdarah tapi indah. He he, Sue Yu, sekarang kamu akhirnya mencicipi buah pahit yang kamu tanam sendiri. Melayani Anda dengan benar. Di dalam gunung, Jichang Kong tersenyum dingin. Rencana awal Jichang Kong adalah menangkap mereka satu per satu. Itu akan jauh lebih mudah, tapi si idiot Sue Yu ini bahkan tidak tahu betapa menakutkannya Longchen. Phoenix tidak terbang dengan burung pipit. Naga tidak berenang dengan loah. Meskipun Jichang Kong tidak menyadari sebagian besar kekuatan mereka, dia sangat menyadari betapa menakutkannya Mengki. Dia pernah sangat menderita karena dia. Agar Sue Yu menginginkan peringkat tiga Celestial untuk mengalahkan Mengki, dia pasti sedang bermimpi. Jichang Kong sengaja tidak mengatakan apapun. Adegan ini hampir seluruhnya sesuai dengan harapannya. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Kecuali Sue Yu secara pribadi mengambil tindakan, bawahannya pasti tidak akan bisa menangani ini. Tetapi begitu dia secara pribadi mengambil tindakan, itu akan membuktikan bahwa dia kehabisan pilihan lain. Ekspresinya pasti seperti orang idiot yang baru saja memakan kotoran anjing. Memikirkan ekspresi luar biasa di wajah Sue Yu, Jichang Kong merasakan semburan kesegaran yang menyegarkan. Serangan Tang Wan R akhirnya menyebabkan ekspresi Sue Yu berubah. Dia menyadari bahwa Tang Wan R sebenarnya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Dia pasti bisa dengan cepat mengalahkan musuh-musuhnya saat ini, tapi dia tidak melakukannya. Itu membuatnya agak gelisah. Perasaan penasaran muncul di hatinya. Dia merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia sangat penasaran, dengan kekuatannya saat ini, siapa yang mungkin bisa mengancamnya. Seiring waktu berlalu, dia semakin gelisah. Pada akhirnya, dia akhirnya memutuskan untuk pindah secara pribadi untuk menangkap Tang Wan R. Hahaha. Petik 2. Tiba-tiba, tawa terdengar. Tekanan yang menakutkan turun di Gunung Greg. Sekelompok orang muncul di langit. Ekspresi Sue Yu dan Ji Chang Kong berubah. Lebih dari 10.000 ahli rusak telah muncul, dan masing-masing dari mereka melepaskan oranya. Mereka sepertinya ingin menghancurkan semua orang hanya dengan tekanan itu. Orang di depan sangat tinggi, dan setiap inci dari kulitnya yang terbuka dipenuhi bekas luka. Wajahnya memiliki bekas luka, membuatnya terlihat seperti kepalanya telah dipotong menjadi beberapa bagian dan kemudian dipasang kembali. Dia hanya memiliki satu mata yang terlihat seperti terbuat dari perunggu. Itu memancarkan cahaya haus darah, seperti magical beast yang kejam. Sue Yu, aku tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menangani beberapa orang ini. Itu menandakan bahwa tidak ada gunanya lagi bagi Anda. Tuan jalan rusak adalah aku, Kautu. Ria yang terluka itu tertawa, suaranya penuh dengan keangkuhan dan sifat dominan. Terima kasih atas dukungan Anda,